Aduh, Luli bereaksi dengan cepat dan segera melepaskan transformasi naga ilahi. Rantai ketertiban ilahi muncul dan menyapu ke arah lengan. Suara tumpul terdengar, dan lengan itu terlempar ke belakang, lalu berubah menjadi hantu dan menghilang. Luli dengan cepat mundur. Dia melirik pilar batu di kedua sisi. Matanya serius. Pukulan barusan sangat kuat. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan terkena. Di sini terdapat puluhan pilar batu yang masing-masing terdapat reliefnya. Jika semua relief itu bisa diserang maka akan agak sulit untuk melewati pendopo ini. Yang paling penting adalah ruang di sini akan terguncang, dan gunung suci tidak dapat digunakan. Tubuhnya sendiri juga terguncang sekarang, dan kecepatannya berkurang drastis. Aula ini tidak terlalu panjang, tetapi terdapat banyak pilar batu, dan terdapat tembok di kedua sisinya. Terdapat relief pada dinding tersebut, tidak ada titik buta sama sekali. Jika ingin bergegas masuk hanya bisa menahan serangan dari relief tersebut. Katanya itu relief, tapi sebenarnya itu adalah serangan dari pola dewa. Luli mengalihkan pandangannya dan bertanya pada Sueling Er, bisakah pola dewa pada pilar batu ini dipecahkan. Aku akan memeriksanya. Sueling Er tidak yakin. Ia menyelinap ke dalam tanah untuk menjelajah, dan butuh setengah jam untuk menjelajah sebelum mengirimkan pesan guru. Pola ilahi di sini sangat kuat, dan tampaknya ada hubungannya dengan dewa besar. Pola di area makam utama, jadi sangat sulit untuk memecahkannya. Kalaupun bisa retak, setidaknya butuh waktu beberapa tahun. Lupakan. Luli menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk bergegas masuk. Tidak ada cara untuk memanfaatkan situasi di sini dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos. Jika dia tidak bisa bergegas, dia tidak punya pilihan selain terjebak di sini. Pada akhirnya, dia akan disusul oleh pengejar dari belakang, gunung suci akan dibongkar, dan Luli akan dipotong-potong. Memanggil, Luli perlahan terbang, ketika dia terbang melewati dua pilar itu, kedua pilar batu itu menyala, dan kemudian ruangan itu berguncang. Kecepatan Luli tiba-tiba melambat, dan kemudian relief di pilar batu di kedua sisinya bergerak. Lengan yang sebelumnya diguncang Luli menjadi ketiadaan benar-benar keluar lagi. Sebuah tangan besar dan anak panah yang tajam melayang, satu ke kiri dan satu ke kanan, hampir pada saat yang sama, kecepatannya sangat cepat. Luli mengayunkan rantai ketertiban ilahi dan melemparkannya ke arah anak panah yang tajam, pada saat yang sama, dia memukul tangan besar di sebelah kiri dengan tangan besinya. Ketika dia mengingat dua suara tumpul itu, anak panah tajam itu hancur, Luli bergidik dan bekas darah muncul di lengannya, tapi tangannya yang besar juga hancur. Berjalan, Luli tidak berhenti, dan terbang ke depan dengan cepat, dan segera mencapai tengah pilar batu baris kedua, pilar batu juga menyala, dan ruangan terguncang lagi. Kali ini serangannya menjadi empat, dengan dua serangan ditembakkan dari masing-masing sisi. Luli melambaikan rantai ketertiban ilahi dan menyapu ke kiri, dia melepaskan Dharma di sebelah kanan untuk melihat apakah dia dapat menggunakan Dharma untuk menghancurkan serangan di sebelah kanan. Seekor naga perak besar terbang keluar dan mengenai seberkas cahaya dan cakar tulang di sebelah kanan. Serangan Dharma Prime bagus, dan dia membubarkan dua serangan di sebelah kanan. Bagus! Luli menganggup diam-diam, terbang ke sini dan terus berlari ke depan, seperti yang diharapkan oleh Luli. Enam serangan muncul pada dua pilar batu di depan, dan kekuatan serangannya jelas lebih besar dari sebelumnya. Boom-boom-boom! Luli tidak bisa menghentikannya kali ini dan terkena serangan, armor sumbernya langsung hancur, tetapi mampu menahan sebagian besar kekuatan dan tidak terluka parah. Ada delapan baris pilar batu di depannya, yang berarti Luli harus menahan delapan serangan lagi. Jika satu serangan lebih kuat dari yang lain, apakah dia bisa menahannya adalah sebuah pertanyaan. Setelah sampai sejauh ini, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bergegas maju. Serangan keempat berubah menjadi delapan serangan, tetapi kekuatannya tidak bertambah banyak, Luli langsung melawan, dan kali ini cederanya lebih serius. Kali ini Luli berhenti dan memurnikan beberapa obat ajaib, dia ingin menunggu lukanya pulih sebelum melanjutkan. Berdengung! Tanpa diduga, setelah dia menunggu beberapa saat, empat pilar di sekelilingnya tiba-tiba menyalah, dan kemudian keempat pilar itu mulai menyerang. Luli bergegas maju dengan cepat. Pola ilahi di sini tidak akan meninggalkan titik buta atau memberi waktu pada Luli, bernapas. Boom-boom-boom! Luli bergegas, menggunakan seluruh kekuatannya, dan Gunung Suci dilepaskan lagi olehnya. Dia tidak bisa berada di Gunung Suci karena dia akan diguncang. Namun ia dapat menggunakan Gunung Suci sebagai tameng yang dapat membantunya memblokir serangan dari satu sisi, sehingga ia hanya perlu menetralisir serangan dari satu sisi. Dengan cara ini, stresnya berkurang, meskipun ia akan terluka, itu hanya cedera ringan dan bukan cedera serius. Dia terbang jauh-jauh, merasa seolah-olah dia telah mengalahkan musuh, dan menerobos enam baris pilar batu dalam satu tarikan napas. Puff! Di pilar batu baris ketujuh, Luli tidak tahan lagi dan terluka parah. Dia menyemburkan darah, sisik di dada dan punggungnya patah, dan tulang terlihat di banyak tempat. Berjalan, yang tersisa hanyalah level terakhir, selama dia melewati level terakhir, itu adalah kemenangan dan dia bisa bertahan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke depan. Kedua pilar batu tiba-tiba bersinar tanpa henti, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Kali ini, pilar batu di kedua sisi menembakkan lusinan serangan, dan setiap serangan sangat kuat. Luli mengeluarkan gunung suci dan membuatnya lebih besar, dia bersembunyi di sisi gunung suci, jadi dia tidak perlu khawatir tentang serangan dari kiri dan hanya perlu waspada terhadap serangan dari kanan. Aspek Dharma, bila kekuatan sumber, rantai ketertiban ilahi, dan banyak lagi. Luli melepaskan semua metodenya dan menangkis banyak serangan, namun beberapa serangan masih mengenai Luli. Dia tidak peduli saat ini dan hanya bisa berlari ke depan dengan gila-gilaan. Boom-boom-boom. Ketika dia bergegas keluar, dia diserang dua kali lagi, kepalanya dipukul dengan keras, matanya menjadi hitam, dan dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri, dan nafasnya sangat lemah. Memanggil, Sue Ling Er mengendalikan gunung suci dan terbang, membawa Luli masuk, dan melemparkannya langsung ke Tianqi. Ada sejumlah energi di Tianqi, setelah Luli menyerap energi dari Tianqi, luka-lukanya perlahan mulai membaik, dan sepertinya dia tidak akan mati. Memanggil, Sue Ling Er mengendalikan gunung suci dan terbang ke depan, mengetahui bahwa ada pengejar di belakangnya, jadi lebih baik melarikan diri sejauh mungkin. Ada sebuah pintu di depan, dan pintu ini secara alami memiliki pola ilahi. Sue Ling Er mengendalikan gunung suci untuk berhenti, dan kemudian mulai mendobrak pintu. Setelah beberapa saat, Sue Ling Er terkejut, karena pola dewa pintu ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika ingin mendobrak, mungkin akan memakan waktu setengah bulan, dan para pengejarnya pasti akan menyusul saat itu. Sue Ling Er tidak memiliki emosi manusia, jadi ia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu dan mulai memecahkan pola ketuhanan dengan cepat. Semuanya akan menunggu sampai Luli bangun, meskipun Luli terluka parah, dia bisa bangun paling lama dalam beberapa hari, bukan? Perkiraan Sue Ling Er salah. Luli tertidur lama sekali-kali ini. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, dan Luli masih belum bangun. Tapi pada saat ini, terdengar suara menerobos udara dari belakang, dan empat orang kuat masuk. Mereka adalah Aoyue Aoki Go Wan dan Aoyun. Ups, Sue Ling Er merasakannya dan segera berkata pada Luli dengan ketakutan Tuhan. Cepat bangun, para pengejar datang. Aoki dan yang lainnya berkeliaran di sekitar labirin untuk waktu yang lama, dan akhirnya Aoki memecahkan pola dewa dan menemukan jalan keluar. Sebaliknya, jika Anda hanya mencarinya dengan berkeliling, Anda tidak akan pernah menemukannya. Namun, karena semua orang kuat terpisah, Aoki hanya menemukan beberapa orang kuat, Aoyue takut Luli akan melarikan diri, jadi dia tidak menunggu kaisar suci lainnya dan mengejar mereka secepat mungkin. Lembah di belakang tidak berdampak banyak pada mereka. Banyak dari ular berbisa itu sangat berbisa, tapi Aoyue adalah orang kuat yang terkenal dari klan Naga Merah. Tentu saja, binatang buas tingkat ini tidak dapat menyakitinya, jika tidak, dia akan hidup sia-sia selama ini. Monster jiwa di belakang juga tidak bisa menghentikan mereka. Luli sebenarnya salah menebak. Aoyue dan yang lainnya tidak mengambil satu jalan pun, tapi mereka akhirnya akan memasuki aula ini. Tertangkap, keempat orang kuat itu melihat gunung suci di kejauhan dan darah di tanah, keempat orang kuat itu langsung gembira. Setelah mengejar sekian lama, mereka akhirnya berhasil menyusul Luli. Tidak ada jejak Luli sepanjang perjalanan. Gouan dan Aoyue sangat khawatir, namun mereka tidak menyangka akan menyusul di sini. Hahaha, kemana kamu akan lari kali ini? Aoyun bahkan tidak sempat istirahat, dan langsung terbang ke depan dengan gila-gilaan, begitu sampai di deretan pilar batu pertama, pilar batu itu langsung bersinar terang, lalu datang dua serangan. Aoyun tidak bereaksi sesaat dan terlempar ke belakang, namun Aoyun memiliki pertahanan yang baik dan tidak terluka. Jangan gegabuh. Aoyue memarahi apakah kamu tidak melihat darah di depan. Jelas ada pola ilahi di sini. Dapatkah kamu melihat apakah kamu dapat memecahkan senjata Aoyun? Aoki telah mengamati sejak lama, dia merasakannya selama setengah jam, menggelengkan kepalanya dan berkata pola ilahi di sini sangat sulit untuk dipecahkan. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk menghancurkannya. Itu tidak layak, itu masuk saja. Bagus. Aoyue mengangguk dan melambai saya akan membuka, buka jalan di depan, Aoki dan Gouan, para tetua, berada di tengah, dan Aoyun di belakang. Bagus. Aoki dan Gouan sedikit kurang kuat, jadi ditempatkan di tengah untuk melindungi mereka. Aoki dan Gouan secara alami senang jika ada yang membantu mereka, jadi mereka tidak perlu menderita. Boom-boom-boom. Mereka berempat terbang di atas baris pertama pilar batu, dan kedua pilar batu itu menyala. Kali ini, mereka melepaskan bukan dua serangan, tapi sepuluh serangan. Kekuatan tempur Aoyue memang kuat, dia melepaskan perisai sumber untuk memblokir serangan di satu sisi, dan dia melepaskan dua serangan di sisi lain untuk langsung membubarkannya. Berjalan, Aoyue sangat percaya diri dan merasakan bahwa kekuatan serangan ini hanya itu, jadi dia tidak memperhatikan. Mereka tidak tahu bahwa karena mereka berempat berjalan bersama, mereka mendapat dua serangan lagi. Di baris kedua pilar batu, jumlah serangan meningkat menjadi 20, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, ini bukan masalah bagi Aoyue dan Aoyun, dan mereka dengan mudah menahan dan menyelesaikan semua serangan. Aoyue merasa ada yang tidak beres ketika dia mencapai baris ketiga, karena serangan di sini telah menjadi 40, dan Aoyue serta Aoyun tidak dapat lagi menyelesaikannya, jadi Go'uan dan Aoki harus mengambil tindakan. Yang paling penting adalah Aoki, terluka. Ini baris ketiga, ada banyak sekali deretan pilar batu di depannya. Kekuatannya berlipat ganda, apakah mereka yakin bisa menerobos? Jika mereka tidak bisa bergegas, Go'uan dan Aoki pasti akan mati, apalagi Aoyue. Aoki jelas menyadari hal ini, dan dia berteriak kembali dulu, jangan terburu-buru, kalau tidak sesuatu akan terjadi. Aoyue mengangguk dan memimpin mereka kembali. Ketika sulit untuk masuk, sangat mudah untuk kembali. Serangan menjadi lebih lemah, dan keempat kaisar suci mundur dengan mudah. Bagaimana anak itu bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan? Apakah dia mengandalkan gunung itu? Aoyun tidak dapat memahaminya. Luli hanyalah seorang kaisar kecil. Mereka dan sekelompok kaisar suci tidak dapat menahannya. Bagaimana bisa seorang kaisar bergegas? Meskipun Luli juga terluka, dia jelas belum mati. Tidak ada penjelasan lain, hanya karena gunung suci ini saja. Mereka juga sudah mendengar tentang kekuatan pertahanan gunung ini, sehingga mereka semua curiga itulah penyebab gunung ini. Tidak, itu mungkin karena kita berempat pergi bersama. Aoki tiba-tiba terbangun dan berseru saya bisa merasakan pola ketuhanan di sini. Ada pola ketuhanan yang memperkuat. Ayo pergi bersama, dan kekuatan pola ketuhanan akan ditumpangkan. Tidak bisakah kita pergi bersama? Ekspresi Gouan dan Aoki menjadi sedikit tidak wajar. Kekuatan tempur mereka tidak cukup kuat, sehingga akan sulit bagi mereka untuk melewatinya. Sekarang mereka semua ada di sini, mereka tentu ingin melihat ke dalam, ini jelas merupakan area makam utama. Jika tidak, pola dewa di sini tidak akan terlalu menakutkan. Jika Anda bisa mendapatkan harta Kaisar Yong, siapa yang tidak mau mendapat bagiannya? Terutama Gouan, dia sangat ingin memasukkan sesuatu ke dalam. Coba berjalan sendiri-sendiri. Aoyue bertanya ragu-ragu, dan Aoyun menjawab biarkan aku membuka jalan dulu. Setelah Aoyun menerima konfirmasi Aoyue, dia bergegas maju sendirian, dia lebih kuat dari Aoki dan yang lainnya, dia bergegas langsung ke baris pertama dan segera melancarkan dua serangan, yang dengan mudah dibubarkan oleh Aoyun. Ketika Aoyun mencapai pilar batu baris kedua, mata Aoki langsung berbinar dan dia berkata, benar saja, telah terjadi peningkatan. Baik itu jumlah serangan atau kekuatan, telah terjadi peningkatan yang sangat besar. Kalian berdua, istirahatlah di sini atau ikuti di belakang. Malamnya panjang dan mimpinya panjang. Aku akan bergegas dan menjatuhkan anak itu dulu. Aoyue bergegas maju. Kekuatan menembus penghalang saja menjadi lebih lemah, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk melewatinya sendirian. Belum lagi pria kuat lainnya, Aoyue yakin tidak ada masalah. Tuan, bangun, bangun. Sue Ling Er merasakan semua ini dan sangat cemas di dalam hatinya dan terus menyampaikan pesan tersebut. Huang Tian terbayar. Ketika Aoyun bergegas melewati baris ke-6, Luli akhirnya terbangun. Bagaimana situasinya? Luli masih sedikit lemah, dia bertanya, dan Sue Ling Er berkata, Tuan, para pengejar akan datang, tetapi saya akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memecahkannya. Mohon pikirkan caranya. Um, Luli terbang dari Tianqi dan mendarat di bawah pohon. Dia mengulurkan kemauan spiritualnya, dan segera ekspresinya menjadi serius. Dia mengirim pesan Sue Ling Er, apakah ada cara untuk mengganggu kemajuan mereka? Mengubah pola dewa pada pilar batu atau semacamnya? Tidak bisa. Sue Ling Er mengirimkan pesan pola ilahi pada pilar batu terlalu kuat dan sulit diubah. Saya harus menemukan cara, guru. Kalau begitu jangan khawatir, fokus saja untuk mendobrak pintu itu. Luli mengirim pesan dan Sue Ling Er terbang keluar, sementara Luli mengendalikan gunung suci untuk terbang perlahan menuju sisi ini. Sue Ling Er masih membutuhkan beberapa hari, jadi dia harus bertahan beberapa hari. Aoyue dan yang lainnya sangat kuat, jadi dia harus menemukan cara untuk mencegah mereka lolos. Hah! Luli menelan beberapa pil untuk memulihkan kekuatan bertarungnya. Jika itu tidak berhasil, dia akan menggunakan cairan ilahi ungu. Ketika dia pingsan, jiwanya akan diperkuat berkali-kali. Ketika orang-orang kuat ini bergegas ke tingkat akhir, mereka menggunakan teknik formasi spiritual, selama itu mempengaruhi mereka untuk sementara. Ada kemungkinan untuk membasmi mereka secara langsung. Om, Luli memikirkan cairan ilahi ungu dan tanpa sadar menyapunya ke alam dharma. Dia menemukan bahwa tiga tetes cairan hitam benar-benar muncul di alam dharma. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Cairan beracun. Luli telah menyerap gas beracun di penjara Ibel 15 sebelumnya, dia awalnya mengira alam dharma akan memurnikan beberapa tetes cairan beracun, tapi dia tidak menyangka cairan itu akan benar-benar keluar. Racun di penjara Ibel 15 membuat Luli tidak berdaya jika bukan karena alam dharma, Luli mungkin sudah mati saat ini. Pada saat itu, Luli mengira alam dharma seperti tempat peleburan yang besar. Bisakah ia menyerap semua jenis energi aneh? Saat itu, dia menyerap energi Tianqi dan memurnikan beberapa tetes cairan ilahi ungu, tetapi sekarang dia benar-benar memurnikan beberapa tetes cairan yang sangat beracun. Salah. Luli tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut, karena ini adalah cairan yang sangat beracun. Bagaimana dia bisa menyiapkannya? Energi di alam dharma harus melewati tubuh, jika ini adalah cairan yang sangat beracun, bukankah dia akan diracuni sampai mati segera setelah keluar dari alam dharma? Bungkus dengan sumber tenaga. Luli memikirkan suatu cara, dia mengerahkan kekuatan sumbernya dan mencoba membungkus setetes cairan beracun. Paketnya berjalan lancar, Luli menggerakkan hatinya dan mengerahkan racunnya. Bagus. Racun yang terbungkus sumber tenaga dengan mudah dimobilisasi dan muncul di telapak tangannya, karena semua racun terbungkus dalam sumber tenaga, maka tidak ada yang salah dari luarnya, sama seperti sumber tenaga biasa. Cobalah nanti. Luli mengendalikan gunung suci dan berdiri ribuan kaki di depan barisan pilar batu terakhir, menunggu dengan tenang, dia dengan hati-hati mengamati Ao Yun di kejauhan dan Ao Yue di belakangnya. Hah! Luli terkejut menemukan sesuatu yang lebih, serangan pola dewa yang dialami Ao Yue dan Ao Yun tampaknya jauh lebih kuat. Dengan kata lain, pola ketuhanan ini secara otomatis akan menguat dan melemah sesuai dengan ranah kesatria. Sekarang Ao Yun di depan hanya berjarak enam baris pilar batu dari sini. Serangan pola dewa saat ini menjadi sangat menakutkan. Ao Yun tidak tahan lagi dan sepertinya dia akan terluka kapan saja. Gou An dan Ao Qi juga mengambil tindakan di belakang mereka, tentu saja Ao Qi dan Gou An mengambil tindakan demi harta karun di dalamnya. Mereka merasa mungkin jika mereka berjalan satu atau dua langkah lebih jauh ke dalam, mereka akan dapat mencapai makam utama makam Kaisar Yong. Klan Naga Merah memiliki aturan tidak tertulis, yaitu harta apapun yang diperoleh para tetua adalah milik mereka, bahkan artefak super tingkat atas adalah milik mereka, dan yang kuat di klan tidak akan memperjuangkannya. Apa yang dilakukan Ao Qi dengan pantatnya terbalik? Pertama, karena perintah Ao Ding, dan kedua, karena aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Jika Anda bisa mendapatkan tombak Kaisar Yong, kali ini Anda akan menghasilkan banyak uang. Dia juga seorang Kaisar Suci, tetapi Kaisar Suci-nya jauh di belakang Kaisar Yong. Dia juga bisa memurnikan senjata suci. Masalahnya adalah kekuatan senjata suci erat kaitannya dengan kekuatan tuannya. Kaisar Suci yang kuat akan mengukir arti sebenarnya dari hukum terkuatnya pada prajurit suci. Prajurit suci ini sebenarnya adalah perwujudan dari serangan terkuat Kaisar Suci. Kaisar Yong adalah orang kuat yang sangat dekat dengan Zogchen. Tidak banyak orang kuat setingkat ini di setiap zaman. Sedangkan untuk orang kuat Zogchen, paling banyak hanya ada dua atau tiga orang di setiap zaman. Misalnya, di seluruh wilayah Bintang Tianhuang, hanya ada tiga orang yang benar-benar berkuasa dalam kesempurnaan agung. Satu adalah Raja Klan Desolate, yang lain adalah leluhur dari 33 klan besar, dan yang ketiga adalah klan tersembunyi, Gardu Listrik. Ada 33 klan besar di wilayah Bintang Tianhuang, serta ratusan klan kuat dan ratusan klan kecil. Ada juga banyak ibel 15 tua dan orang kuat yang tersembunyi. Berapa banyak Kaisar Suci yang ada di wilayah Bintang Tianhuang? Tidak ada yang bisa menghitung jumlah pastinya, karena ada terlalu banyak ibel 15 tua dan orang kuat yang bersembunyi di dunia, tetapi jumlahnya bukan seribu melainkan delapan ratus. Ada begitu banyak Kaisar Suci, tetapi hanya ada tiga Kaisar Suci yang kuat di Zogchen, yang menunjukkan betapa sulitnya Zogchen, dan Kaisar Suci yang sangat dekat dengan Zogchen juga sangat langka. Di era ini, hanya ada beberapa lusin orang kuat dengan level ini di wilayah Bintang Tianhuang, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh besar yang terkenal dan sombong. Kaisar Yong adalah orang yang hebat. Kaisar Yong bukan berasal dari wilayah Bintang Tianhuang, tetapi berasal dari luar. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Setelah dia datang ke sini, dia pernah menempati sebuah antarmuka sendirian dan mendominasinya selama bertahun-tahun. Dia bahkan berperang dengan salah satu dari 33 klan besar. Pada akhirnya, klan itu menyerah dan menyerah. Karena mereka tidak dapat membasmi Kaisar Yong, tetapi Kaisar Yong dapat terus-menerus membasmi rakyatnya. Kaisar Yong tidak memiliki ahli waris, jadi dia secara alami tidak memiliki keluarga, dia sudah sangat tua ketika datang ke sini dan meninggal setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Kaisar Yong memiliki tombak yang merupakan salah satu senjatanya yang terkenal. Senjata ini berlumuran darah puluhan Kaisar Suci. Tombak Kaisar Yong juga diakui sebagai salah satu senjata suci terkuat. Makam Yong Huang telah dieksplorasi oleh banyak orang berkuasa, dan konon makam utamanya telah lama dibongkar. Hanya ada beberapa tempat tersisa yang sangat berbahaya. Kaisar Suci biasa akan mati jika dia masuk, dan Kaisar Suci yang kuat akan menyebabkan keruntuhan di sana, jadi secara bertahap tidak ada orang kuat di sini untuk dijelajahi. Meskipun dikatakan bahwa makam Kaisar Yong telah dibuka, namun tombak Kaisar Yong tidak pernah muncul. Pada saat ini, semua orang masuk ke sini dan menemukan bahwa pola dewa di sini sangat rumit dan kuat, jadi mereka semua curiga bahwa ini adalah area makam utama. Dengan kata lain, Yong Huang Halbert mungkin ada di sini. Gouan juga berpikiran sama, jika dia mendapatkan Yong Huang Halbert, Klan Naga Merah pasti tidak akan berani mengambilnya, jika tidak mereka akan menjadi musuh Klan Tengu. Klan Tengu dan Klan Naga Merah selalu menjadi sekutu, dan mereka tidak akan saling bermusuhan karena senjata suci. Selain itu Klan Tengu juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya, selama mereka mengambil Yong Huang Halbert, tidak akan mudah bagi Aoyue dan yang lainnya untuk membasminya. Jadi Gouan dan Aoki mengikuti satu demi satu, dan empat Kaisar Suci berbaris untuk menembus level tersebut. Saat ini, Aoyun hanya berjarak empat baris pilar batu dari Luli, meskipun dia terluka, dia seharusnya bisa melewatinya tergantung situasinya. Aoyue sedikit lebih lambat dari Aoyun, tapi hanya tersisa dua baris pilar batu. Luli juga siap mengambil tindakan, matanya tertuju pada Aoyun, dan dia menunggu Aoyun bergegas ke deretan pilar batu kedua hingga terakhir. Ketika saatnya tiba, serangan pola dewa akan menjadi lebih ganas, dan Aoyun akan kewalahan menjaga dirinya sendiri, serangannya akan membuat Aoyun semakin parah dan jatuh ke neraka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah setengah batang dupa, Aoyun tiba di baris kedua pilar batu. Ada lebih dari 20 serangan di sini. Aoyun sudah terluka, dan kali ini dia diperkirakan akan terluka lebih parah. Berdengung, Luli menghindar, dan menyerang dengan beberapa pedang jiwa yang telah dia kumpulkan sejak lama. Selain itu, dia juga melepaskan teknik formasi spiritual. Pada saat yang sama, bentuk sihir meledak dari belakangnya, dan bila perang sumber kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dituangkan, ke arah itu. Empat serangan, Luli tidak mengambil tindakan atau menggunakan serangan terkuatnya untuk membasmi orang kuat dari klan naga merah ini. Dengan baik, ekspresi Aoyun berubah drastis, dia sudah sakit kepala karena puluhan serangan di sini, dia berpikir bahkan jika dia bisa melawan, dia akan terluka parah. Tapi dia tidak menyangka Luli akan mengambil tindakan saat ini, meskipun serangan itu tidak terlihat terlalu kejam, itu akan menyeberburuk keadaannya. Beraninya kamu, pencuri kecil, Aoyun yang berada di belakang sangat marah dan berteriak kamu berani main-main, percaya atau tidak, kami akan pergi dan mengulitimu dan membuatmu keram nanti. Bodoh, Luli memutar matanya dan berkata kamu juga orang kuat yang terkenal di wilayah bintang Tianhuang, kan? Mengapa kamu begitu bodoh? Apakah ancaman ini efektif? Saya mungkin tidak melakukan apapun. Ketika kamu datang, kamu akan melakukannya berlutut dan memberi hormat padaku dengan sopan, bisakah kamu memanggilku kakek? Anda, Aoyun sangat marah, dan ketika dia hendak mengaum beberapa kali, Aoyun tiba-tiba menjerit. Aoyun, Gouan, Aoyun dan yang lainnya memalingkan muka, hanya untuk melihat Aoyun dipotong-potong oleh pola dewa, anggota tubuhnya yang patah terbang ke seluruh langit, dan dia benar-benar terbasmi. Kesunyian, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi pada saat ini, meskipun kekuatan tempur Aoyun tidak terlalu kuat, dia masih menjadi sosok nomor satu di wilayah bintang Tianhuang dan veteran peringkat teratas di klan Naga Merah. Mereka semua baru saja merasakan serangan pola dewa, dan Aoyun seharusnya mampu menahannya, tapi mengapa dia langsung terbasmi ketika Luli melepaskan serangan itu? Masih terbasmi seketika. Aoyun tidak bisa memahaminya, dan Aoki dan Gouan tidak bisa memahaminya lebih jauh lagi. Tidak ada yang istimewa dari serangan Luli. Hanya ada dua serangan jiwa, satu serangan sihir, dan beberapa serangan sumber. Seberapa kuat serangan jiwa setingkat kaisar. Mereka semua bisa merasakan kekuatan Dharma, belum lagi sumber serangannya. Jadi Aoyue Gouan dan Aoki tidak dapat memahaminya sama sekali, karena mereka tidak dapat memahaminya, tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi saat ini. Boom-boom-boom. Serangan pola dewa membangunkan mereka bertiga. Aoyue dan yang lainnya dengan cepat melepaskan kekuatan magis mereka untuk menahan serangan pola dewa. Pada saat yang sama, pikiran ilahi mereka menyapu dengan curiga ke tempat di mana Aoyun meninggal, dan kemudian ke arah Luli, dengan tatapan bingung di mata mereka. Luar biasa, hanya Luli yang tahu bagaimana Aoyun mati, serangannya tidak masuk akal, dan bahkan teknik pembentukan spiritual tidak terlalu mempengaruhi Aoyun. Penyebab sebenarnya kematian Aoyun adalah setetes cairan beracun itu. Ketika Luli melepaskan serangan sumbernya, dia mengandung setetes cairan beracun di dalamnya. Aoyun sedang sibuk menahan serangan pola dewa pada saat itu, dan juga bersiap untuk serangan jiwa Luli. Oleh karena itu, dia hampir mengabaikan serangan fisik dan serangan sumber Luli, dia baru saja melepaskan serangan yang menghancurkan bentuk fisik Luli, dan mengabaikan serangan sumber itu sama sekali. Setetes cairan beracun dengan mudah mengenai kepala Aoyun, kemudian cairan beracun itu dengan cepat masuk ke kepalanya, kemudian tubuh Aoyun berhenti bergerak, dan akhirnya ia dicekik oleh pola dewa. Apa peran cairan beracun ini? Luli tidak tahu kerusakan apa yang telah dia timbulkan pada Aoyun. Dia hanya tahu bahwa Aoyun awalnya mampu memblokir pemboman pola dewa, karena cairan beracun. Dia tidak menggerakkan tubuhnya pada saat itu dan tidak menahan serangan pola dewa, jadi dia dicekik secara paksa oleh serangan pola dewa. Cairan beracun itu sangat kuat, sangat kuat. Luli merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah hanya ada tiga tetes cairan beracun. Jika ada lusinan tetes, dia tidak akan takut bahkan jika lusinan kaisar suci datang. Pencuri kecil, kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Aoyun baru saja meraung lagi setelah beberapa saat. Tidak peduli apa, kematian Aoyun terkait erat dengan Luli. Luli benar-benar membasmi seorang tetua kuat dari klan Naga Merah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dia berhenti dan meraung tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan menjadi musuh klan Naga Merah kami sampai mati. Bodoh! Luli menyentuh keningnya tanpa daya dan berkata kamu telah hidup selama ratusan ribu tahun, mengapa kamu masih begitu naif? Jika aku tidak membasminya, klanmu akan memburuku. Karena klanmu ingin memburuku, aku akan membasmi klanmu. Apakah ada masalah dengan ini, orang kuat? Berhentilah berteriak, aku berdiri di sini, kamu bisa membasmiku segera jika kamu datang. Aoyue sangat marah, matanya merah, dan dia bergegas maju dengan gila. Dia tidak percaya, apakah Luli masih bisa membasminya. Seorang kaisar kecil, apalagi dia sekarang, bahkan seratus ribu tahun yang lalu akan menjadi seekor semut di matanya. Pada tahun-tahun ini, dia pada dasarnya mengabaikan semua level kaisar di matanya. Sekarang ada seorang pejuang tingkat kaisar, atau seorang pejuang muda yang baru saja memasuki tingkat kaisar, orang desa dari tempat kecil tidak hanya membasmi sesepuh sukunya, tetapi juga menghinanya seperti ini. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tak tertandingi. Dia terbang menjauh dan mempercepat untuk melewati level tersebut. Mata Luli menunjukkan kegembiraan. Selama dia membasmi orang kuat ini, dua orang kuat di belakangnya tidak akan cukup. Veteran Aoyue, Aoki sedang menjelajahi tempat kematian Aoyun, dan dia tiba-tiba mengirimkan pesan tenang, dan lihat lebih dekat kepala Aoyun. Aoyue menoleh, dan matanya tiba-tiba menyusut sedikit. Dia melihat ada lubang di salah satu sisi kepala Aoyue. Sebuah lubang besar terkorosi di dalamnya, dan masih terkorosi saat ini. Ini, ia kaget di dalam hatinya, dan akhirnya mengerti kenapa Aoyun meninggal. Aoyue meninggal karena diracun. Yang tidak mereka mengerti adalah, kapan Luli meracuni Aoyun. Mungkinkah Luli adalah ahli racun? Kalau begitu, dia tidak tahan. Kembali dulu, ketika Aoyue melihat ekspresi tenang Luli, dia menjadi semakin ketakutan, apakah Luli sengaja membuatnya kesal? Agar Anda bisa menariknya ke sana, dan kemudian mengambil kesempatan untuk meracuninya. Kembali, mata Aoyue berputar, itu sangat berbahaya di masa lalu, tapi dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Luli juga tidak bisa melarikan diri. Dia harus kembali dan memikirkan solusinya terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru menyerang jika dia punya rencana yang lengkap. Aoyue berbalik dan mundur, sulit untuk bergerak maju, tetapi lebih mudah untuk mundur, dan kekuatannya jauh berkurang. Ketika Aoding dan Gouan melihat Aoyue mundur, mereka juga mundur, hanya membutuhkan setengah batang dupa untuk mundur. Hei hei, Luli mencibir kamu pecundang tua dari suku naga merah, bukankah kamu begitu sombong sekarang? Bukankah kamu ingin membasmi ku? Sekarang kamu benar-benar pengecut. Dengan sedikit keberhasilan ini, apakah kamu telah hidup seperti Gouk-Gouk? Semua tahun-tahun ini. Ketika Aoyue mendengar ini, dia menjadi sangat marah dan tubuhnya gemetar karena marah. Sudah berapa tahun tidak ada orang yang berbicara kepadanya seperti ini. Bahkan para tetua klan musuh tidak akan berani mempermalukannya seperti ini. Tenang, Aoki memandang Aoyue tanpa ekspresi dan berkata, Elder Aoyue, ada yang tidak beres denganmu hari ini. Apakah kamu begitu mudah marah? Dalam situasi seperti ini, jika itu adalah orang kuat yang levelnya sama denganmu, kamu pasti sudah marah, sudah lama terbasmi. Ekspresi Aoyue menjadi sedikit malu, tapi bagaimanapun juga Aoyue adalah orang yang cerdas, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Dia menemukan bahwa kondisinya memang salah, mungkin karena dia telah melacaknya begitu lama dan Aoyue telah memberikan terlalu banyak tekanan takasat mata padanya. Mungkin karena Luli masih terlalu muda dan levelnya terlalu rendah sehingga membuatnya marah, bisa juga karena kematian Aoyun membuatnya bingung karena tidak tahu bagaimana cara kembali dan menjelaskan kepada Aoyue. Aoyue duduk bersila, memejamkan mata dan mulai memikirkan cara, dia harus cukup menenangkan diri agar dia bisa menemukan cara untuk membasmi Luli secepat mungkin dan menghilangkan rasa malunya. Aoki dan Gouan juga mulai memikirkan solusinya, tapi Luli tidak peduli, dia perlu waktu untuk menunggu Sue Ling'er memecahkan pola dewa. Tetapi setelah memecahkan pola ketuhanan, haruskah dia segera masuk, atau apa yang harus dia lakukan? Dia sedikit ragu-ragu. Jika dia segera masuk, Aoyue dan yang lainnya pasti akan segera bergegas, paling lama dalam beberapa batang dupa. Dalam waktu sesingkat itu, akan sulit bagi Sue Ling'er untuk memasang pola dewa di pintu, sehingga mereka akan menyusul dengan cepat. Siapa yang tahu jika akan ada tempat bagus di level berikutnya? Bagaimana dia bisa menjadi lawan Aoyue hanya berdasarkan kekuatannya? Jika dia tidak masuk, apakah dia akan terus menemui jalan buntu dengan mereka di sini? Bagaimana jika klan naga merah diperkuat oleh orang yang lebih kuat, lalu kemana dia akan pergi? Untuk sesaat, Luli sedikit bingung, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk menunggu sampai pintu terbuka dan melihat apa yang ada di dalam pintu sebelum mengambil keputusan. Lima hari telah berlalu dengan cepat, dan Aoyue serta yang lainnya belum memikirkan cara apapun untuk memecahkannya. Karena tidak ada jalan buntu atau jalan pintas dalam pola ketuhanan di sini, mereka harus menerobos pola ketuhanan. Pola ketuhanan di sini sangat tepat sasaran dan kekuatannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan Anda, jika ada lebih banyak orang, kekuatannya akan meningkat. Jadi tidak ada ruang bagi oportunisme di sini, kita hanya bisa terburu-buru melewatinya. Adapun Luli di depan, dia bisa menahan ribuan orang lainnya. Dia memiliki sesuatu yang sangat beracun sehingga bahkan Aoyue tidak bisa mengatasinya dan mati dalam sekejap, jadi mereka juga pasti tidak bisa mengatasinya. Tuan, ini rusak. Lebih dari satu jam kemudian, transmisi suara Sueling Air juga berbunyi, dan pintu terbuka tanpa suara. Pintu akhirnya terbuka, tetapi Luli tidak merasa terlalu senang dan tidak bergerak, berpikir sejenak, dan mengirim pesan Sueling Air, masuk dan jelajahi dulu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jika ada bahaya, jangan gegabuh. Bagus, Sueling Air masuk, dan Luli terus berdiri dengan acuh-ta'acuh, memandang Aoyue dan yang lainnya di kejauhan. Aoyue dan yang lainnya juga menemukan pintu terbuka, dengan sedikit keterkejutan dan kegembiraan di mata mereka. Yang mengejutkan adalah Luli tidak melakukan apa-apa dan tidak melihatnya menguraikan pola ketuhanan mengapa pintunya terbuka. Untungnya, pintunya terbuka dan Luli harus masuk, bukan. Mereka bisa segera mengikutinya. Tidak mungkin level berikutnya berada di medan seperti ini dan Luli bisa memanfaatkannya, bukan. Hah, pencuri kecil ini tidak bergerak. Aoyue, Gouan, dan Aoki saling memandang dengan bingung meskipun pintunya terbuka, mengapa Luli tidak masuk untuk melihatnya. Bagaimana jika ada harta karun di dalam atau cara untuk melarikan diri. Setelah sekian lama membakar dupa, Sue Ling'er akhirnya mengirimkan pesan yang berbunyi guru, ada aula super di dalamnya, dengan peti mati emas kuno yang besar, beberapa harta karun, dan sebuah koridor. Sebuah altar teleportasi. Ada juga pola ketuhanan yang sangat menakutkan di aula ini, bahkan lebih menakutkan daripada di sini. Saya perlu mencari tahu pola ketuhanan seperti apa itu. Dengan baik, cukup banyak informasi yang disampaikan oleh Sue Ling'er, dan Luli tertegun, awalnya dia merasa senang, kemudian ekspresinya berubah serius. Ada peti mati emas kuno di dalamnya, yang berarti dia telah sampai di kuburan yang sebenarnya. Ada juga harta karun yang pasti merupakan harta peninggalan pemilik makam, koridor dan altar teleportasi berarti ada jalan keluarnya. Terutama altar teleportasi, sangat mungkin untuk berteleportasi keluar. Apakah ada pola ketuhanan yang kuat di dalamnya? Ini agak menyakitkan, jika dia masuk dan ditekan oleh pola ilahi, Aoyue dan orang lain yang mengejarnya dapat dengan mudah membasminya, dan semua harta karun menjadi milik Aoyue dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Luli sedikit bingung sejenak. Dia merenung selama dua detik penuh dupa sebelum berkata, Sue Ling'er, kamu periksa dulu pola dewa di dalamnya. Pastikan setelah aku masuk, aku bisa langsung menuju ke teleportasi altar. Selama saya bisa setelah Anda mencapai altar teleportasi, sisanya tidak lagi menjadi masalah. Luli tidak menghargai harta karun ini, apa yang akan dia lakukan dengan harta karun itu ketika nyawanya hilang. Yang dia inginkan hanyalah melarikan diri. Jika dia bisa mencapai altar teleportasi, dia bisa berteleportasi keluar. Lalu dia lari secepat yang dia bisa. Dia sekarang memiliki seni perubahan ilahi dan dapat mengubah penampilan dan nafasnya sesuka hati. Ada begitu banyak ras di alam Liangyi, bagaimana klan naga merah bisa menemukannya di lautan luas orang. Tidak ada yang penting, jalan keluar yang terpenting, pastikan aman dulu, istirahat kalau bisa, tidak masalah kalau tidak bisa, inilah strategi Luli. Bagus, Sue Ling'er pergi untuk menyelidiki, sementara Luli mengeluarkan gunung suci dan masuk, terus berlatih di bawah pohon. Gunung suci berdiri di sini, seperti jurang alami yang menghalangi Aoyue dan jalan mereka ke depan. Luli menolak untuk pergi, dan Aoyue serta yang lainnya tidak berani memaksa masuk, jadi mereka hanya bisa menunggu. Luli tidak menunggu lama kali ini. Hanya butuh setengah jam bagi Sue Ling'er untuk mengirim pesantuan, jalan menuju altar teleportasi dan koridor aman. Satu-satunya cara adalah menuju peti mati emas kuno dan platform tinggi dengan harta karun. Ada pola ilahi yang kuat di jalan. Oh, Luli merasa senang di dalam hatinya. Selama jalan keluarnya aman, dia bisa maju atau mundur. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi. Tinggal di sini bukanlah suatu pilihan, dia tidak bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Bukan. Ada begitu banyak orang kuat di klan Naga Merah. Karena kita bisa mengirim tiga orang ke sini nanti, kita juga bisa mengirim beberapa orang yang lebih kuat nanti. Sekarang dia telah membahas Miao Yun, dia adalah musuh hidup dan mati klan Naga Merah. Berjalan, Luli mengambil keputusan dan mengendalikan gunung suci untuk berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke pintu, cahaya putih menyala dan dia tiba di aula besar, aula yang lebih megah. Dia melirik sekilas dan segera memberi perintah Sue Ling'er, tutup pintu belakang dulu, dan temukan cara untuk mengatur beberapa pola dewa untuk memblokir masuknya musuh. Bagus, Sue Ling'er pergi untuk mendekorasinya, dan kemudian Luli melihat lebih dekat ke aula. Kesan pertama yang diberikan aula ini seperti istana kerajaan, aula tempat tinggal seorang raja, sangat megah dan megah. Ada peti mati kuno besar ditempatkan di tengah aula, dengan ukiran Naga dan burung Phoenix di atasnya, dan cahaya kemasan redup, itu pasti sisa-sisa pemilik makam. Ada tiga platform tinggi di belakang peti mati kuno, ada tangga batu untuk naik ke tiga platform tinggi ini, dan ada harta karun di setiap platform tinggi. Terdapat armor tempur di platform tinggi pertama. Armor tempur ini berbeda dengan armor tempur biasa, terasa terintegrasi, sepertinya tidak disempurnakan, tetapi ada secara alami. Armornya bersinar terang, dan auranya sederhana serta alami, membuat orang merasa sangat nyaman. Ada cincin hitam yang indah di platform tinggi kedua. Luli juga bisa melihat kata Yong di cincin itu. Cincin ini tidak terlihat seperti cincin luar angkasa, jadi dia tidak tahu apa fungsinya. Mata Luli tertarik pada harta karun ketiga, yaitu tombak. Luli melihatnya sekali dan merasa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tombak itu sangat indah dan mendominasi, dan bau samar darah yang meresap di dalamnya membuat Luli merasa berdebar-debar. Harta karun. Luli memiliki keinginan dalam hatinya untuk mendapatkan tombak ini. Tombak ini jelas merupakan senjata paling ampuh yang pernah dilihatnya. Tidak ada yang lain. Baginya, tombak ini terasa seperti seorang prajurit dari seratus pertempuran, berlumuran darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, nafas di dalam tombak itu membuat darahnya mendidih. Ia ibarat seorang bandit yang telah berada di pegunungan selama lebih dari 10 tahun dan tiba-tiba melihat seorang gadis kecil yang menawan, ketertarikan semacam itu mampu menggugah hasrat terdalam di hatinya. Jika aku ingin mendapatkan tombak ini, aku harus mendapatkannya. Luli berkata dalam hatinya bahwa perasaan ini terlalu kuat, seolah-olah dia baru pertama kali melihat darah naga. Pada saat ini, sebuah pemikiran bahkan muncul di benaknya, yaitu, dia harus mendapatkan tombak ini dengan cara apapun, bahkan jika dia mati. Pikiran ini kelihatannya agak tidak masuk akal, tetapi itu nyata, Luli menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menutup mata dan tidak melihatnya. Sue Ling'er berkata bahwa ke arah peti mati kuno, ada tiga platform tinggi lainnya dengan pola dewa yang menakutkan. Faktanya, Sue Ling'er tidak perlu memberitahunya, Luli juga tahu bahwa tempat-tempat ini sangat berbahaya dan merasa setiap langkahnya dipenuhi dengan niat membasmi. Alasan memberitahu Luli untuk tidak mencoba mendapatkan ketiga harta karun ini, karena itu mungkin akan mengorbankan nyawanya. Namun ia sangat rindu di dalam hatinya, terutama kerinduan akan tombak itu, yang bersumber dari lubuk jiwanya yang terdalam. Oleh karena itu, Luli menahan diri untuk tidak melihatnya dan menunggu Sue Ling'er selesai menempatkan pola ilahi sebelum menyelidikinya dengan cermat. Jika Sue Ling'er tidak dapat memecahkannya dan yakin bahwa tempat ini sangat berbahaya, maka dia tidak punya pilihan selain menyerah. Harta memang penting, tapi nyawa jauh lebih penting. Harta hanyalah bagian dari peningkatan kekuatan tempur. Kekuatan tempur dapat dikembangkan secara perlahan, dan tidak ada peluang untuk mendapatkan harta di masa depan. Tetapi jika nyawa seseorang hilang, apa gunanya memiliki lebih banyak harta? Sue Ling'er menghabiskan tiga hari untuk merencanakan kali ini. Bukan karena pengaturannya rumit, tapi Aoki dan yang lainnya sudah bergegas dan segera mulai mendobrak pintu, Sue Ling'er sebenarnya sedang bertarung dengan Aoki, satu pengaturan dan satu celah. Pemilik, suatu hari kemudian, Sue Ling'er mengirim pesan orang kuat di luar lebih kuat dari saya dalam susunan pola ilahi. Waktu yang saya perlukan untuk mengaturnya lebih pendek daripada retakannya, tetapi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Dia bisa memakan waktu hingga tiga jam. Itu bisa retak, jadi kita harus pergi secepat mungkin. Tiga jam? Itu sudah cukup. Mata Luli berbinar dan dia berkata, kita punya waktu dua setengah jam. Sue Ling'er akan membantuku mencoba mendapatkan tombak itu. Jika kita tidak bisa mendapatkannya dalam dua setengah jam, kita akan pergi. Selama dua setengah jam, Luli siap untuk segera pergi terlepas dari apakah dia dapat mengambil tombak Kaisar Yong atau tidak. Dia meminta Sue Ling'er untuk menjelajah, dan hanya menjelajahi platform tinggi di sisi Yonghuang Halbert, dia tidak punya waktu untuk mendapatkan dua harta karun lainnya. Sue Ling'er pergi menyelidiki secepat mungkin, sementara Luli menunggu dengan tenang sambil memurnikan obat ajaib untuk terus memulihkan tubuhnya dan mencapai kondisi puncaknya. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya sebelumnya. Sue Ling'er pergi menyelidiki secepat mungkin, sementara Luli menunggu dengan cemas, satu jam berlalu dengan cepat, namun masih belum ada kabar dari Sue Ling'er. Setengah jam berlalu lagi, dan Luli menjadi semakin cemas. Hanya tinggal satu jam lagi. Jika dia ditekan di tengah jalan, dia tidak akan punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Waktu berlalu setengah jam lagi, dan Sue Ling'er akhirnya mengirimkan pesan guru, kami telah menyelidiki dengan jelas. Sangat berbahaya untuk pergi ke platform tinggi ini. Total ada empat pola ketuhanan, salah satunya adalah pola ketuhanan gravitasi pola, yang lainnya adalah susunan pembasmian, dan pola ketuhanan yang menyerang jiwa. Terakhir, ada pola ketuhanan yang tidak diketahui. Saya belum bisa mengetahui fungsi spesifiknya. Saran saya jangan pergi. Sekalipun Anda berkendara di Gunung Suci, kamu mungkin tertekan oleh pola gravitasi ilahi. Luli terdiam. Nasihat Sue Ling'er sangat objektif, tetapi keinginan batin Luli masih sangat kuat. Dia menatap ke platform tinggi dan mengertakan gigi dan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus mencobanya. Jika kamu tidak mencobanya, aku tidak bisa berdamai. Sue Ling'er, besiaplah untuk menghancurkan formasi. Luli berpikir sejenak dan berkata, jika aku tertekan, kamu dapat menemukan cara untuk mematahkan pola gravitasi. Platform tinggi Yonghuang Halbert tidak jauh dari altar teleportasi. Selama pola gravitasi dapat dipecahkan, Luli dapat mencapai altar teleportasi dan melarikan diri dalam sekejap. Bagus. Sue Ling'er sama sekali tidak ragu dengan keputusan Luli, dia menyelinap ke platform tinggi dan mulai memikirkan cara untuk memecahkan pola gravitasi. Luli memasuki Gunung Suci, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan Gunung Suci dan terbang menuju platform tinggi. Kecepatan Luli melambat ketika dia mencapai platform tinggi. Dia perlahan mengendalikan Gunung Suci dan menaiki tangga batu pertama. Pada saat itu, seluruh platform tinggi menyala. Kemudian aura menakutkan memenuhi udara, dan tekanan tak terlihat menekannya, Gunung Suci ditekan dan jatuh di tangga batu. Tajam, Luli mengendalikan Gunung Suci untuk terbang, tetapi Gunung Suci tidak bisa bergerak. Gunung Suci tidak dapat dipukul mundur oleh serangan Kaisar Suci, dan sekarang telah ditekan hingga tidak dapat bergerak, dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Tidak ada solusi lagi. Luli hanya bisa berteleportasi dalam sekejap, dan langsung menyingkirkan Gunung Suci sebelum dia bisa bergerak, gaya gravitasi yang mengerikan turun. Kakinya menjadi lemah, kemudian dia berubah menjadi seekor gup-gup pemakan kotoran, dengan seluruh tubuhnya menempel di tanah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kekuatan ini, Luli kaget. Ini masih anak tangga pertama dari tangga batu. Ada total delapan belas anak tangga di sini. Seberapa menakutkan kekuatannya. Dan ada pola dewa lain di atasnya. Ada pola dewa menyerang yang kuat. Apakah dia yakin bisa memblokirnya? Cobalah. Luli meraung marah dan melepaskan transformasi naga ilahi dan teknik bolong. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia meraung dan perlahan naik, menahan gravitasi yang kuat. Oke, Luli sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke atas tangga batu, menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat. Gravitasi tangga batu kedua meningkat sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Luli sangat gembira. Dia juga memiliki cairan dewa ungu. Setelah memurnikan cairan dewa ungu, tubuh fisiknya bisa meningkat pesat. Mungkin dia bisa menahan gravitasi di atas. Berjalan, Luli meraung dan bergegas menuju tangga batu ketiga. Gravitasi tangga batu ketiga sedikit lebih kuat. Meskipun Luli hampir tidak bisa menahannya, otot-ototnya gemetar dan dia berkeringat seperti hujan. Tingkat 4, tingkat 5, tangan dan kaki Luli sedikit gemetar, dan dia berbaring di tanah lagi, terengah-engah, kelelahan dan merasa sedikit lelah. Dia mengambil pil dan menelannya, setelah istirahat sebentar, dia melanjutkan pendakian. Berdengung, setelah dia menaiki tangga batu ke-6, pola dewa di platform tinggi menyala, dan kemudian vitalitas langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di platform tinggi, berubah menjadi pedang panjang dan menembak jatuh ke arah Luli dengan cepat. Serangan yang sangat kuat, Luli merasakan sedikit perubahan pada ekspresinya, dan dia segera melepaskan serangan Dharma, dan pada saat yang sama mengeluarkan rantai ketertiban ilahi dan menyapukannya ke atas. Gambar Dharma bertabrakan dengan pedang panjang itu dan pecah berkeping-keping, serangan rantai ketertiban ilahi menyapu lebih dari selusin pedang panjang. Pedang yang tersisa benar-benar melengkung dan dengan cepat mengenai perisai sumber Luli. Ledakan, perisai pertempuran sumber langsung hancur, dan kemudian pedang vitalitas itu ditembakkan ke arah Luli. Banyak sisik Luli yang hancur akibat ledakan tersebut, ketika dia melihat pedang tak berujung di atas, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berguling menuju tangga batu di bawah. Setelah jatuh ke anak tangga kelima dari tangga batu, serangan pola dewa padanya menghilang, Luli bereaksi begitu cepat sehingga dia tidak terluka parah dan hanya kehilangan selusin sisik. Apa yang harus dilakukan? Luli menelan pil dan merenung. Pintunya akan segera dibuka. Dia masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang. Jika Aoyue dan yang lainnya masuk setelah beberapa saat, akan sulit baginya untuk pergi. Coba lagi. Luli mengertakkan gigi dan meraung, lalu terus memanjat. Kali ini dia mencoba yang terbaik dan berguling begitu dia bangun. Kemudian dia mengabaikan serangan dari atas dan dengan cepat memanjat. Boom-boom-boom. Luli menahan lusinan serangan, banyak sisiknya hancur, beberapa saringan terlepas dari tubuhnya, dan dia mengeluarkan banyak darah. Untungnya, tidak ada bahaya di anak tangga ketujuh dari tangga batu, tetapi gravitasinya lebih besar, Luli terbaring tak bergerak di atasnya seperti guk-guk mati. Setelah sebatang dupa penuh, dia mengeluarkan ramuan dan menelannya, lalu terus menutup matanya untuk menyembuhkan. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan Yonghuang Halbert. Sekarang hanya lantai tujuh, dan masih ada sebelas lantai lagi. Siapa yang tahu apa isinya? Ayo pergi. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk pergi, Yonghuang Halbert adalah harta karun, tapi itu bukan miliknya. Dengan kata lain, dia tidak bisa memenangkannya karena kekuatannya. Kaisar Yong mungkin juga mempertimbangkannya. Bagaimana tombak dewanya bisa diwariskan kepada seorang kaisar? Ayo pergi. Luli menyembuhkan lukanya sejenak, lalu berguling dengan cepat. Meski kali ini dia cepat, dia juga menerima lebih dari selusin serangan. Dia tidak punya waktu untuk istirahat dan berguling menuruni tangga batu. Setelah menyempurnakan tiga obat ajaib berturut-turut, Luli bangkit dan berjalan menuju susunan teleportasi. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Sueling Air. Sueling Air, jangan hancurkan formasi. Ayo pergi. Ayo pergi dari sini. Sueling Air berubah menjadi lampu merah dan terbang, bergegas menuju altar teleportasi. Luli juga memasuki altar teleportasi. Dia melirik ke pintu di kejauhan, lalu ke Yonghuang Halbert di platform tinggi, dan mengertakan gigi memerintahkan buka altarnya. Ayo keluar dari sini. Om, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada cahaya dari altar teleportasi seperti yang dia harapkan. Dia menunduk karena terkejut. Transmisi suara Sueling Air mengingatkannya ini tidak baik, Guru. Saya lalai. Altar ini sebenarnya disembunyikan oleh dewa. Polanya tersegel. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus menerobos pola ilahi terlebih dahulu, yang akan memakan waktu setidaknya dua atau tiga jam. Ini sudah berakhir. Ekspresi Luli berubah drastis. Begitu banyak waktu telah berlalu. Pintu di sana mungkin akan segera dibuka, dan Aoyue dan yang lainnya akan segera masuk. Sueling Air benar-benar membuat kesalahan besar di saat kritis. Faktanya, ini bukan kesalahan Sueling Air. Alasan utamanya adalah dia terlalu terburu-buru sehingga Sueling Air tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Pola dewa penyegelnya tersembunyi. Dia tidak mendeteksinya, pada awalnya. Baru setelah dia membukanya, dia menemukan pola ilahi, segel. Sueling Air berkata sebelumnya bahwa dia hanya bisa menunda selama tiga jam, tapi sekarang lebih dari dua setengah jam telah berlalu, dan segel di sini akan membutuhkan dua atau tiga jam untuk dibuka, jadi sudah pasti sudah terlambat. Luli memaksa dirinya untuk tenang, dia menemukan bahwa hanya ada dua cara untuk pergi membiarkan Gunung Suci tumbuh lebih besar untuk menutupi altar teleportasi, dan kemudian membiarkan Sueling Air menguraikan pola ilahi. Kemudian dia harus tinggal di puncak Gunung Suci selama dua atau tiga jam, selama Gunung Suci tersebut tidak diledakkan selama dua atau tiga jam tersebut, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memiliki kesempatan untuk melarikan diri bukan berarti benar-benar aman, karena musuh akan segera diteleportasi dan terus berburu. Cara lainnya adalah melalui koridor, koridor tersebut jelas merupakan jalan keluar, tapi saya tidak tahu kemana arahnya, entah bahaya apa yang ada. Menurut akal sehat disinilah letak sisa-sisa pemilik makam, seharusnya ini bagian paling dalam, kenapa masih ada lorong. Kemana arah ayat ini? Mungkinkah ada makam lain di dalamnya? Luli berpikir sejenak dan kemudian bertanya melalui transmisi suara apakah koridor Sue Ling Air ini memiliki pola dewa? Kemana tujuan koridor ini? Tidak ada pola ilahi di koridor. Sue Ling Air menjawab saya tidak tahu kemana arahnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelajah. Sekarang, cari tahu. Luli melambaikan tangannya, mungkinkah koridor ini jalan keluarnya? Bagaimana jika ada juga altar teleportasi di dalamnya? Luli tidak memikirkan harta karun itu lagi, harta karun yang paling kuat semuanya ada di sini. Juga karena ada tiga harta karun paling kuat di sini. Ketika pengejar masuk, mereka mungkin datang ke sini untuk mengambil harta karun itu. Jika tidak ada waktu untuk peduli padanya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari koridor. Sue Ling Air segera pergi ke koridor, membakar sebatang dupa dan kembali, berkata melalui transmisi suara guru, koridor ini sangat panjang dan memiliki pola dewa, tetapi ini hanyalah ilusi. Ilusi ini sangat kuat, aku baru saja menjelajahinya secara acak. Ilusi, Luli sedikit terkejut, aneh kalau ada koridor di sini, tapi ada ilusi di dalam koridor. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Ia memasuki banyak kuburan, seperti Makam Kaisar Naga, Makam Dewa Bulan, Makam Kaisar Kun, Secara umum, aula utama tempat pemilik makam berada di kuburan merupakan area inti. Seringkali tidak ada jalan masuk di area inti, karena harta karun terpenting ada di sini, dan jika ada pintu, itu juga jalan keluarnya. Ada koridor di sini, dan ada ilusi di koridor tersebut. Ini terasa sangat aneh. Berjalan, Luli bukanlah orang yang bimbang, jadi dia tidak terlalu percaya diri mengandalkan Gunung Suci untuk pertahanan, karena Aoyue sangat kuat, dan Aoki Mahir dalam pola ketuhanan, bahkan lebih baik dari Sueling Air. Jika dia menerobos pola ilahi Gunung Suci, Luli akan benar-benar dihancurkan sampai mati semudah semut. Ada tiga harta karun di sini, dan itu masih harta karun, jika pengejar datang dari belakang, mereka pasti akan berpikir untuk mengambil harta itu terlebih dahulu, daripada melacaknya di koridor. Memanggil, Gunung Suci berubah menjadi cahaya putih dan terbang menuju koridor. Setelah terbang seratus kaki, Luli menemukan ada kabut hitam tebal di dalamnya. Gunung Suci terbang dan ditelan oleh kabut hitam. Tiga menit setelah Luli memasuki kabut hitam, bagian dalam ola terbuka tanpa suara, dan kemudian tiga sosok bergegas masuk. Aoyue memimpin, Gouan mengikuti dari dekat, dan Aoki mengikuti dari belakang. Ketika ketiga orang kuat itu masuk, mereka pertama-tama mencari Luli, setelah tidak menemukan Luli, mata mereka langsung tertarik pada peti mati kuno, dan akhirnya mereka semua berhenti di Yonghuang Halbert. Dengan baik, mata ketiga lelaki kuat itu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, mereka bahkan melupakan Luli dan yang lainnya. Mereka semua menatap Yonghuang Halbert. Cahaya di mata mereka seperti serigala lapar menatap seekor domba kecil. Pada saat ini, Aoyue ingin bergegas menuju platform tinggi dan menjatuhkan tombak Kaisar Yong, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Karena melihat noda darah di tangga batu dan timbangan yang berjatuhan. Hah! Aoyue melihat ke sepanjang darah dan menemukan bahwa darah itu menetes sampai ke altar teleportasi, dan dia meminumnya dalam-dalam anak itu ingin mengambil Yonghuang Halbert, tapi dia berteleportasi setelah dia tidak bisa menahannya. Aoki meliriknya dan mengangguk itu mungkin. Apakah penatua Aoyue ingin mengejarnya? Jika dia melarikan diri, Kaisar Ding pasti tidak akan puas. Tujuan dari Aoki sudah jelas, yaitu untuk mendorong Aoyue mengejar Luli, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk mendapatkan Yonghuang Halbert. Kaisar Ding baru saja memintanya untuk bekerja sama dengan Aoyue untuk menangkap Luli. Sekarang Luli telah meninggalkan makam Kaisar Yong, dia tentu saja tidak ingin mengurusnya. Dia memiliki pencapaian besar dalam pola ketuhanan, tetapi kekuatan tempurnya selalu buruk. Pada saat ini, melihat Yonghuang Halbert, dia secara alami tersentuh. Ya, Gouan juga berkata senior Aoyue, anak itu melarikan diri belum lama ini dan terluka. Jika kita mengejarnya sekarang, kita dapat dengan mudah menangkapnya. Kejar dia, dan saya akan melihat platform tinggi ini. Memanggil. Setelah mengatakan itu, Gouan berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas menuju platform tinggi tombak Kaisar Yong. Dia datang ke sini untuk membantu kali ini, meskipun Luli membasmi beberapa suku Tengu, ini hanyalah dendam kecil, bukan dendam besar. Dibandingkan dengan Yonghuang Halbert, secara alami itu masih jauh dari cukup. Om, mata Aoyue menjadi dingin, dan niat membasmi di matanya segera muncul, dan dia hampir menyerang Gouan. Dalam hati Aoyue, tombak Kaisar Yong ini miliknya, sekarang Gouan sedang mengambil makanan dari mulut harimau, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dia hendak bergegas dan merebut tombak Kaisar Yong, tetapi Aoki mengirim pesan pada saat ini Aoyue Yuan, jangan cemas, dia tidak bisa naik. Saya menemukan beberapa pola dewa di platform tinggi itu sangat kuat. Dia harus naik, tidak pergi. Bagaimana jika dia naik ke sana? Aoyue mengirim pesan bagaimana jika dia menangkap tombak Kaisar Yong. Ini tidak bisa dianggap enteng. Basmi dia jika kamu mengambilnya. Aoki mendengus dan berkata kami langsung membasmi Gouan tanpa ada yang menyadarinya. Klan Tengu tidak memiliki bukti, jadi apalagi yang bisa kami katakan. Selain itu, kami dapat menjebak dia karena merampok tombak Kaisar Yong yang kami dapatkan. Bagus. Aoyue mengangguk sedikit, lalu mengirim pesan Aoki, kejar orang menyebalkan dari umat manusia itu. Aku harus mengambil Kaisar Yong Halbert ini. Jika aku mengejarmu, kamu tidak akan bisa menjatuhkan tombak Kaisar Yong. Aoki menggelengkan kepalanya dan berkata platform tinggi ini memiliki setidaknya empat pola ilahi. Kaisar Yong tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan senjata ilahi dengan mudah. Dia harus memecahkan pola ilahi sebelum dia bisa naik. Pola ilahi di sini pasti mempengaruhi seluruh area makam. Saya kira, Anda juga tidak bisa mengatasinya. Alasan yang diberikan Aoki sangat adil sehingga Aoyue tidak bisa membantahnya. Dia memang memiliki kekhawatiran ini. Apa yang harus dia lakukan jika dia tidak bisa memenangkannya? Pada saat ini, perhatian Aoyue dan Aoki sepenuhnya tertuju pada Yong Huang Halbert, dan tak satu pun dari mereka memperhatikan Luli. Luli akan sangat marah jika dia tidak bisa menjatuhkan Kaisar Kuali, tapi terus kenapa? Akankah Kaisar Ding membasmi mereka? Jika dia tidak mengejar Luli, tidak akan terjadi hal besar, paling banyak dia akan dimarahi beberapa kali, yang tidak akan menimbulkan rasa sakit. Dan bagaimana dengan mendapatkan Yong Huang Halbert? Itu akan sangat meningkatkan kekuatan mereka, terutama jika Aoyue memenangkan Yong Huang Halbert, dia mungkin akan masuk 10 besar dalam peringkat klan Naga Merah. Pada saat itu, reputasinya akan meroket di seluruh wilayah bintang Tianhuang, dan berbagai manfaat akan terus bertambah datang. Kalau begitu tunggu saja, Aoyue mengambil keputusan dan mengirim pesan jika Gouan menangkap tombak Kaisar Yong, kami akan membasminya bersama. Jika tidak, kami akan bekerja sama untuk menangkap tombak Kaisar Yong. Anda dapat memutuskan persyaratannya setelah itu. Saya hanya menginginkan tombak Kaisar. Bas, di aula sebelumnya dengan banyak pilar batu, sekelompok orang bergegas keluar dari gerbang, dan yang di depan adalah Nonali. Nonali dan yang lainnya berlari sepanjang jalan, mereka tidak perlu menguraikan pola ketuhanan di jalan, dan ada begitu banyak orang kuat, jadi mereka tiba di sini dengan mudah. Namun, banyak orang kuat tersebar di labirin, jadi hanya selusin Kaisar Suci yang masuk saat ini. Alasan kenapa dia bisa memecahkan labirin itu karena Nonali, Nonali memiliki harta karun yang diberikan oleh Fuzu. Dengan harta karun ini, dia menemukan jalan masuk. Ada pertempuran di sini, seorang Kaisar Suci masuk dan melihat sekeliling dan berkata, seorang pria kuat meninggal di sana. Nonali dan yang lainnya mengangguk sedikit dan berkata memang benar seorang Kaisar Suci meninggal, dan dia meninggal dengan mengenaskan. Semuanya, hati-hati, sangat berbahaya di sini. Ekspresi sekelompok orang kuat menjadi serius. Umumnya sulit bagi Kaisar Suci untuk membasmi mereka, belum lagi Aoyue adalah orang kuat yang terkenal. Dengan Aoyue di sisinya, Kaisar Suci benar-benar terbasmi. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan sehingga semua orang kuat harus memperhatikannya. Biarkan aku menyelidiki situasinya. Tanda berbentuk berlian di antara alis Nonali menyala, dan kemudian banyak gambar muncul di matanya. Dia segera tampak terkejut dan bergumam tak percaya sebenarnya anak laki-laki dari ras manusia itulah yang membasmi Aoyue. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berseru. Luli hanyalah seorang Kaisar, jadi bagi semua orang kuat, dia hanyalah seekor semut. Sekarang Nonali memberi tahu mereka bahwa seekor semut membasmi seekor naga raksasa. Bagaimana orang bisa mempercayai hal ini? Ayo pergi, tapi lewati satu per satu. Nonali melambaikan tangannya dan berkata saya merasakan aura mereka. Mereka pergi belum lama ini. Mereka mungkin berada di satu atau dua aula di depan. Ingat di sini, Anda hanya dapat melewati satu per satu. Jika ada terlalu banyak orang, dekekuatan pola ilahi akan berlipat ganda. Memanggil Nonali yang memimpin. Kekuatan tempurnya mungkin tidak terlalu kuat, tapi dia pasti memiliki harta paling banyak di tubuhnya. Karena dia adalah seorang junior yang sangat disayangi dan dihargai Fuzu, tentu tidak mungkin membiarkan apapun terjadi padanya. Boom-boom-boom. Nonali bergegas ke depan dengan keras, dan baju besi perang berwarna merah menyala muncul di tubuhnya. Fuzu secara pribadi membantunya menyempurnakan baju besi perang ini, dan juga memiliki beberapa hukum pertahanan yang kuat terukir di atasnya, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanan baju besi perang. Peningkatan besar. Nonali bergegas melewati tujuh atau delapan level dalam satu tarikan napas tanpa cedera apapun. Namun, dia terluka karena shock. Ketika dia bergegas, dia hanya mengalami beberapa memar di sudut mulutnya. Pertahanannya sangat kuat. Memanggil, dua orang kuat dari suku Desolate bergegas masuk dari belakang, dan mereka terluka, sedikit lebih buruk dari Nonali. Nonali tidak terburu-buru memasuki gerbang, tetapi menunggu orang-orang kuat di belakang melewati satu per satu. Selusin orang kuat semuanya sangat kuat, tetapi hanya dua yang tidak tahan dan mundur. Jangan menunggu mereka lagi, ayo pergi. Nonali memimpin menuju pintu, pintunya tertutup, tetapi terbuka setelah Nonali mendorong dengan lembut. Tidak ada waktu untuk mengaktifkan kembali pola dewa di dalam senjata ini, jadi Nonali dan yang lainnya diizinkan masuk dengan mudah. Om, di dalam? Aoyue dan Aoki masih berdiri di bawah platform tinggi, menunggu Gouan mengambil tombak Kaisar Yong atau mundur. Pada saat ini, Gouan baru menaiki tangga batu ke-14. Ketika ketiga orang kuat itu menyadari aura kuat muncul di belakang mereka, mereka segera berbalik dan menyapu. Ketika mereka melihat selusin Kaisar Suci, ekspresi mereka berubah drastis. Suku terpencil, Nona Tanuki. Apalagi setelah melihat Nonali, ekspresi Aoyue menjadi semakin tidak wajar. Nonali dan kedua Kaisar Suci tidak kuat, tetapi mereka berasal dari Klan Desolate. Terutama karena Nonali memiliki status terhormat, jika ada yang berani membasminya, Klan Desolate pasti akan marah, dan Klan Naga Merah mungkin akan musnah. Tombak Yonghuang, tak satupun dari Kaisar Suci yang datang memandang ke arah Aoyue dan yang lainnya. Mata mereka semua tertarik pada tombak Kaisar Yong. Kecuali Nonali, mata semua Kaisar Suci menjadi panas. Ini adalah salah satu prajurit Suci terkuat di dalam dunia. Aoyue mengalihkan pandangannya beberapa kali dan melihat mata Kaisar Suci yang membara itu, dia bergerak di dalam hatinya dan segera mengirim pesan kepada Aoki Gouan ayo mundur dan jangan bertarung demi tombak Kaisar Yong, jika tidak, kita akan menjadi sasaran kritik publik. Pertama, Minggir. Tidak perlu lagi meraihnya. Aoki sedikit enggan untuk menyerah, dan dia mengirim pesan Kaisar Suci ini tidak kuat. Kita masih memiliki peluang jika kita bekerja keras. Tidak ada kesempatan. Aoyue menggelengkan kepalanya dan berkata tiga Kaisar Suci dari suku Desolate ada di sini. Kecuali kita berani membasmi mereka, kita tidak punya kesempatan. Kita tidak akan menyerah, tapi kita menunggu untuk melihat apa yang terjadi dulu dan biarkan selusin Kaisar Suci bertarung terlebih dahulu. Sebentar. Dipahami. Aoki segera mengerti bahwa selusin Kaisar Suci tidak berasal dari ras yang sama. Meskipun mereka semua berasal dari alam liangi, mereka tidak harmonis. Biarkan mereka menggigit guk-guk itu sebentar, dan kemudian mereka akan memancing di perairan yang bermasalah nanti. Aoyue mengambil tombaknya dan mundur ke samping, tapi Gouan tidak tega untuk pergi. Dia sudah maju sejauh ini, bagaimana dia bisa mundur? Selama dia mengambil Yonghuang Halberg, dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Aoyue dan Aoki mundur, Nona Li melihatnya, dan Kaisar Suci lainnya juga terbangun. Salah satu Kaisar Suci segera berteriak Aoyue, Gouan, apa maksud kalian berdua klan? Ini adalah dunia liangi, dan Anda datang secara terang-terangan menentang perjanjian, apakah ini memperlakukan klan Huang dan kami sebagai bukan apa-apa. Makam Kaisar Yong berada di alam liangi, jadi harta karun di sini adalah milik kami. Jika Anda berani merampok mereka, Anda menjadi musuh dari semua ras kita. Kaisar Suci ini sangat pandai berbicara dan menyeret klan desolate ke dalam masalah. Kemudian, dia mengatakan bahwa harta karun di sini adalah milik ras di alam liangi, yang berarti ras Huang tidak dapat memperjuangkannya, dia berkata bahwa dia menginginkan Yonghuang Halberg. He he, Aoyue tersenyum tipis dan berkata Yan Yu, kami di sini bukan untuk merampok harta karun, tapi untuk memburu musuh. Aku akan memberimu Yonghuang Halberg ini. Kami, klan naga merah, tidak akan pernah merampok harta apapun di dalamnya. Setelah kejadian ini, klan kami juga akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Aoyue juga orang yang sangat pintar, dia meremehkan masalah ini dan menjelaskan bahwa dia tidak akan bertarung demi tombak Kaisar Yong, jadi dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Gowan, kenapa kamu tidak turun? Sekelompok Kaisar Suci mengalihkan perhatian mereka ke Gowan, karena Gowan masih mendaki. Gowan mengabaikannya sepenuhnya dan memanjat dengan putus asa. Kaisar Suci langsung marah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Nonali dan berkata, Nonali, Anda juga telah melihat bahwa kami tidak mencoba menimbulkan masalah. Gowan terlalu sering menindas orang lain. Jika dia tidak berhenti, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Wajah cantik Nonali juga berubah suram. Dia datang ke sini atas nama Klan Desolate. Sekarang Gowan memperlakukannya sebagai bukan apa-apa, dia membenci Klan Desolate. Bagaimana dia bisa terlihat baik? Dia berhenti, dan sebuah tanda muncul di tangannya dengan kata Desolate tertulis di atasnya, dan suaranya yang indah mengingatkan senior Gowan, saya di sini atas nama suku Desolate. Harap segera mundur, jika tidak, saya bisa menghentikanmu. Jika kami tidak menghentikan mereka, kalian Klan Tengu juga akan terpengaruh. Hahaha. Gowan dengan putus asa menaiki dua anak tangga batu lagi. Sekarang dia telah mencapai anak tangga ke-16. Dia akan naik. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia tertawa beberapa kali dan berbalik dan berkata, saya, Gowan, telah lama diusir dari Klan Tengu oleh Klan Tengu. Saya tidak ada hubungannya dengan Klan Tengu sekarang. Karena saya bukan seorang Tengu Klan, mengapa saya tidak bisa memasuki alam yinyi? Para prajurit suci memiliki roh. Jika orang yang berbudiluhur tinggal di sini, jika Anda ingin merampoknya, katakan saja, mengapa Anda harus begitu sok? Pengadilan Kematian Seorang kaisar suci tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju platform tinggi. Tentu saja, selusin kaisar suci lainnya tidak mau kalah dan semua bergegas maju. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka melepaskan berbagai serangan ke arah Gowan. Sehat, Nonali menghela nafas sedikit, tapi tidak berhenti atau berbicara. Gowan sangat tidak tahu malu dan berkata bahwa dia bukan lagi Klan Tengu, jadi apa lagi yang bisa dia katakan. Gowan sendiri sedang mencari kematian, jadi dia tidak bisa disalahkan. Dia sudah mengeluarkan batu segel dan mencatat situasinya sekarang, bahkan jika Klan Tengu membuat keributan setelahnya, dia mengeluarkan batu segel dan Klan Tengu tidak akan berkata apa-apa. Sekelompok serangan kaisar suci menghantam platform tinggi. Ekspresi Gowan berubah drastis, dan dia hendak bertahan dan menghindar dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di platform tinggi, dan kemudian sebuah cahaya topeng menyala, menutupi platform tinggi. Boom-boom-boom. Lebih dari selusin serangan kuat menghantam pola dewa, dan pola dewa bergetar hebat, seluruh aula menyala, dan sepertinya seluruh aula bergetar. Pola ketuhanan platform tinggi ini menghubungkan pembentukan pola ketuhanan di seluruh kuburan. Ekspresi sekelompok orang kuat sedikit berubah, karena meskipun perisai cahayanya bergetar hebat, tidak ada niat untuk pecah. Karena ada begitu banyak orang kuat yang tidak bisa menerobos pemboman bersama-sama, tidak mungkin membasmi Gowan dari bawah platform tinggi. Kita hanya bisa naik ke platform tinggi untuk menyerang Gowan. Masalahnya Gowan bukanlah orang yang lemah, saat ini dia tidak bisa berdiri tegak di platform yang tinggi dan hanya bisa memanjat seperti guk-guk. Kekuatan tempur mereka tidak lebih kuat dari Gowan, jadi mereka hanya bisa merangkak. Mereka berada di bawah platform tinggi dan Gowan berada di platform tinggi. Mereka tidak dapat menyerang Gowan. Saat mereka mendaki setengah jalan, Gowan mungkin telah merebut tombak Yonghuang. Unggul, seorang kaisar suci meraung dan bergegas ke atas terlebih dahulu. Dia menaiki tangga batu pertama. Tubuhnya segera gemetar dan dia hampir berlutut. Namun, kekuatan tempur kaisar suci ini masih cukup bagus. Dia nyaris tidak bisa menahannya dan dengan cepat bergegas menuju tangga batu kedua. Kaisar suci berikut segera mengikuti. Setelah dua kaisar suci melangkah ke tangga batu pertama pada saat yang sama, kedua kaisar suci segera ditekan oleh gravitasi yang kuat dan tidak dapat bergerak. Seorang kaisar suci segera berseru satu demi satu, kita harus jangan melakukannya bersama-sama, kekuatan pola ilahi akan ditumpangkan. Salah satu dari dua kaisar suci mundur dan gravitasi tiba-tiba menurun. Semua kaisar suci hanya bisa naik satu per satu. Total enam kaisar suci yang kuat naik dan kaisar suci yang tersisa bergegas menuju dua platform tinggi lainnya. Salah satu dari dua platform tinggi lainnya adalah baju besi yang indah. Ini juga merupakan baju besi Yonghuang yang terkenal, artefak pertahanan terbaik. Cincin lainnya disebut cincin Yonghuang. Cincin ini adalah artefak pertahanan jiwa dan merupakan harta karun yang membuat Yonghuang terkenal. Yonghuang Halbert adalah yang terkuat dan diinginkan semua kaisar suci. Tapi platform tinggi itu hanya bisa dinaiki satu per satu. Ada begitu banyak kaisar suci di depan mereka. Apa yang ditindaklanjuti kaisar suci di belakang? Makan abu. Aoyue. Aoki sedikit cemas. Jika ada begitu banyak kaisar suci yang muncul, Yonghuang Halbert pasti akan dijatuhkan. Maka segalanya akan menjadi masalah. Ada dua senjata suci lainnya yang juga sangat ampuh, dan sekarang saya hanya bisa melihat orang lain mengambilnya. Jangan terburu-buru. Aoyue sangat tenang saat ini, dan dia mengirim pesan jika situasinya tidak menjadi kacau, kita tidak akan memiliki peluang. Jika kita melakukannya, sesuatu tidak hanya akan terjadi, tetapi juga akan mempengaruhi klan. Tunggu saja dan temukan peluang yang paling cocok sebelum mengambil tindakan, dan bukankah Anda mengatakan ada pola ilahi yang kuat di dalamnya. Mereka mungkin tidak dapat mengambilnya, bukan? Mari kita lihat. Aoyue menghela nafas sedikit. Pada saat ini, tak satu pun dari dua orang kuat itu memperhatikan Luli. Mereka bahkan melupakan Luli dan hanya menatap Yonghuang Halbert. Luli masih berada di koridor saat ini. Ada susunan ilusi yang sangat kuat di koridor ini. Luli mengendalikan gunung suci dan terus terbang ke depan, tetapi dia merasa koridor itu tidak ada habisnya dan dia tidak akan pernah bisa mencapai akhir. Menurut akal sehat, koridornya lurus dan tidak besar, sekuat apapun ilusi yang ada di dalamnya, selama kamu terbang ke depan pasti akan sampai di ujung. Karena terbang ke arah lain akan menabrak tembok. Jika Anda terbang ke arah belakang, Anda dapat terbang kembali ke ola asal. Pola ketuhanan di koridor ini sangat ajaib. Bahkan jika Luli mengaktifkan jejak jalan untuk merasakannya, masih terasa seperti kehampaan yang tak ada habisnya. Tidak ada apa-apa di sini. Sangat gelap sehingga menakutkan. Apalagi Luli berusaha terbang ke kiri dan ke kanan, namun tidak menabrak dinding koridor. Ia merasa tempat ini hampa, ia kehilangan arah dan tersesat dalam kehampaan yang tak berujung ini. Setelah terbang selama satu jam penuh, Luli berhenti. Kecepatan di belakang gunung suci meningkat. Dia telah terbang puluhan juta mil dengan kecepatan ini begitu lama, jadi dia sama sekali tidak bisa terbang dalam garis lurus. Sue Ling-er, selidiki. Luli berhenti. Tidak ada gunanya terus terbang ke depan. Lebih baik membiarkan Sue Ling-er menguraikan pola ilahi. Kalau tidak, jika terus seperti ini, saya tidak tahu berapa tahun atau bulan yang dibutuhkan untuk keluar. Sue Ling-er pergi untuk menyelidiki, dan setelah beberapa saat dia mengirim pesan guru, kami masih di koridor, dan kami belum pergi jauh, hanya beberapa mil. Formasi ilusi di sini sangat menakjubkan, sungguh sederhana ajaib. Itu hanya keahliannya. Luli mengangguk, ini memang keterampilan yang ajaib. Dia mengendalikan gunung untuk terbang dalam garis lurus. Dia merasa bahwa dia telah terbang setidaknya puluhan juta mil, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia hanya terbang beberapa mil. Ini tidak masuk akal. Apakah ada pola ruang dan waktu ilahi di sini? Luli memikirkan sebuah kemungkinan, kecuali jika ada tanda dewa seperti itu, mustahil untuk menjelaskannya, karena gunung suci sudah mati dan hanya akan melaksanakan perintah Luli dan terbang lurus ke depan. Pola ilahi di sini terlalu kuat, dan Sueling Air mungkin harus menjelajah untuk waktu yang lama. Tidak ada pengejar di belakang, dan Aoyue serta yang lainnya mungkin sedang memikirkan cara untuk menangkap Yonghuang Halbert, jadi Luli adalah tidak sedang terburu-buru. Luli duduk bersila di bawah pohon ajaib. Dia terus mempelajari teknik persembunyian ilahi. Jika teknik persembunyian ilahi dapat disempurnakan, tidak masalah meskipun pengejar di belakangnya berhasil menyusul Luli. Sueling Air memeriksa dupa beberapa saat, dan mengirimkan pesan guru, pola dewa di sini terlalu rumit. Saya perlu memeriksanya setidaknya selama setengah bulan. Oke, pergi dan selidiki. Luli mengerutkan kening, sekarang dia tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Aku hanya berharap Aoyue dan yang lainnya tidak akan menjatuhkan Yonghuang Halbert dengan mudah dan hanya menunggu beberapa saat. Di aula utama di belakang, beberapa situasi halus memang terjadi. Setelah Gouan mencapai lantai 17, dia tiba-tiba berhenti bergerak karena dia merasakan krisis yang fatal. Naik satu level lagi, dan selama Anda lewat dengan aman, Anda bisa naik ke platform tinggi dan mendapatkan Yonghuang Halbert. Tapi Gouan tidak berani bergerak saat ini. Dia juga menemukan bahwa setiap enam langkah dari platform tinggi ini akan diserang oleh pola dewa, tingkat ke-6, ke-12, dan ke-18 semuanya memiliki serangan pola dewa, dan setiap kali lebih berbahaya. Klan Tengu adalah pengintai terbaik, dan tentu saja kepekaan mereka terhadap krisis juga sangat baik. Gouan merasa jika dia naik, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Enam kaisar suci di belakang terus mendaki, dan yang tercepat telah mencapai lantai 13. Mata Gouan menoleh, dan ada niat membasmi yang samar di tubuhnya. Sulit bagi kaisar suci di bawah untuk menyerangnya, tetapi dia sangat pandai menyerang kaisar suci di bawah. Dia mengatakan bahwa dia sudah menyerah untuk diusir dari klan Cu oleh klan Tengu, jadi apa lagi yang perlu dia khawatirkan. Selama dia bisa mendapatkan Yonghuang Halbert, kekuatan tempurnya akan melonjak. Dia akan tetap anonim selama beberapa tahun. Ketika kekuatan tempurnya meningkat pesat, dia dapat kembali ke klan Tengu dengan kejayaan. Gouan tidak bergerak, seseorang sedang beristirahat dan menyembuhkan. Setelah kaisar suci di belakangnya menaiki tangga batu ke-15, Gouan menoleh untuk melihat kaisar suci di bawah dan berkata, jika kamu naik lebih jauh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata-kata Gouan tidak dapat menakuti kaisar suci di belakang mereka, jika satu kata saja dapat membuat mereka takut, maka orang-orang ini tidak perlu menaiki platform yang tinggi. Setelah kaisar suci menaiki 16 tangga batu, Gouan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, cahaya kemasan gelap menyala di tangannya, dan kemudian aliran angin jari terbang menjauh. Angin jari ini begitu kuat sehingga kaisar suci di bawah tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menahannya, angin jari itu langsung menghantam kaisar suci dan membuat beberapa lubang di tubuhnya. Boom-boom-boom. Kemudian Gouan melepaskan telapak tangannya yang besar dan menghancurkan kaisar suci, dan bukannya berguling, dia langsung terbang ke bawah. Puff! Kaisar suci membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia berjuang untuk bangun, lalu menatap Gouan dengan wajah marah dan berkata, Gouan, kamu dan aku berselisih satu sama lain, kita berada di berselisih satu sama lain. Gouan mencibir beberapa kali dan berkata, Kemarilah. Selama kamu bisa membahas Miku, aku tidak akan punya masalah denganmu. Kaisar suci yang mengikuti di belakang terlihat sangat jelek kaisar suci pertama yang muncul tidak lemah dalam kekuatan tempur, tetapi dia dengan mudah dirobohkan oleh Gouan dan terluka parah. Apa gunanya mereka naik ke sana, selain dibombardir pada akhirnya? Medan platform tinggi ini sangat menguntungkan sehingga serangan dari luar terhadap pola dewa diblokir sepenuhnya, dan ditekan di bawah platform tinggi, sangat sulit untuk melancarkan serangan terhadap Gouan di atas. Tapi Gouan sedang duduk tinggi, jadi dia bisa dengan mudah memukul mereka dengan melancarkan serangan dari atas. Dan mereka hanya bisa naik satu per satu, dalam hal ini, semua kaisar suci tidak akan menjadi lawan Gouan. Lepaskan serangan jiwa, salah satu kaisar suci berteriak dengan suara yang dalam. Lima kaisar suci terbangun. Ketiga kaisar suci memiliki pemahaman tentang serangan jiwa. Ketiganya dengan cepat melepaskan serangan jiwa untuk mengunci serangan Gouan. Sayangnya, tidak satu pun dari tiga serangan jiwa yang terlalu kuat, dan Gouan dengan mudah memblokirnya. Cobalah meledakkannya dengan senjata ajaib. Seorang kaisar suci berteriak, dan dua kaisar suci melepaskan senjata ajaib, tetapi gunung suci luli dengan mudah ditekan saat itu, dan senjata ajaib ini juga ditekan oleh gravitasi dan tidak dapat bergerak setelah dilepaskan. Bagus. Gouan benar-benar lega. Selama kaisar suci di bawah tidak bisa muncul, dia akan punya cukup waktu untuk menemukan cara mencapai platform tinggi. Dia punya waktu, karena dia merasa mustahil bagi kaisar suci, yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, untuk masuk, dan kaisar Yong tidak mungkin mengizinkan mereka masuk. Jika orang kuat setingkat ini masuk, seluruh makam kaisar Yong akan runtuh. Nonali dan yang lainnya juga akan mati saat itu. Siapa yang berani mengambil risiko? Selama tidak ada kaisar suci yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, dia tidak akan terkalahkan di platform tinggi siapa yang bisa membasminya. Jadi Yonghuang Halbert pada akhirnya harus menjadi miliknya. Gouan merasa nyaman, tetapi kaisar suci lainnya sangat sedih, dan beberapa tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa naik, jadi dia tidak punya pilihan selain melihatnya mengambil tombak kaisar Yong dari bawah. Beberapa kaisar suci melirik Nonali dan dua tetua suku desolate lainnya, meminta bantuan mereka, tetapi Nonali menggelengkan kepalanya dan berkata Gouan telah mengatakan bahwa dia akan meninggalkan klan Tengu, jadi kita bisa jangan ikut campur dalam masalah ini. Masalah ini, kami akan melaporkannya ke klan di masa depan, tapi kami tidak peduli dengan perebutan harta karun sekarang, kalian semua bisa melakukan yang terbaik. Baiklah, kaisar suci menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa menemukan solusinya sendiri. Aoki di sana juga sedikit cemas, dan melihat ke arah Aoyue, Aoyue tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang mengapa kamu cemas. Bahkan jika Gouan mendapatkan Yonghuang Halbert, apakah dia masih bisa mengambilnya? Dia harus turun dari atas, kan? Kita tiba-tiba dikelilingi oleh begitu banyak kaisar suci, dan kita akan memanfaatkan kekacauan untuk mengambil tindakan. Gouan dapat melepaskan diri dari klan Tengu, dan aku, Aoyue, juga bisa melepaskan diri dari klan Naga Merah. Ini, Aoki sedikit terkejut dan berkata jika kamu meninggalkan klan, kamu akan diburu oleh klan utama, dan klan tidak akan bisa melindungimu. Jika kamu memegang Yonghuang Halbert, pasti akan ada banyak ibel 15 tua yang mengejar, kamu, kamu. He he, Aoyue terkeke beberapa kali dan berkata melalui pesan selama aku menjatuhkan Yonghuang Halbert, aku akan menemukan tempat untuk memperbaikinya. Setelah disempurnakan, aku akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari Yonghuang Halbert. Dengan kekuatan tempurku, aku tidak takut dengan Yonghuang Halbert, bahkan jika itu adalah kaisar suci biasa yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, tidak mungkin orang kuat dari kesempurnaan agung mengejarku, kan? Ini benar, Aoki mengangguk sedikit. Tentu saja, orang kuat Zogchen tidak akan datang untuk mengejar Aoyue. Hanya ada tiga orang kuat Zogchen di seluruh wilayah bintang Tianhuang. Ketiga orang kuat ini tidak akan keluar dengan mudah, apalagi menyerahkan status mereka, untuk mengejar Aoyue, Basmi Aoyue. Lebih-lebih lagi, Aoyue terkekeh dan berkata jika itu tidak berhasil, saya bisa pergi ke wilayah bintang lain. Saya masih memiliki sisa ratusan ribu tahun. Jika saya melayang di luar selama puluhan ribu tahun dan kemudian kembali, kekuatan tempur saya mungkin mencapai titik kesempurnaan yang tak terhingga. Sekarang, siapa yang berani menimbulkan masalah bagiku? Uhuh, Aoki mengangguk, lalu berkata dengan tegas senior Aoyue, kamu dapat mengambil tindakan nanti, aku akan membantumu secara diam-diam. Jangan khawatir dulu. Aoyue menemukan sudut dan duduk bersilah, dan berkata melalui pesan dari apa yang saya lihat, tidak mungkin untuk naik dalam waktu 10 setengah hari. Jangan cemas dulu, tunggu saja perlahan. Ya, menurutku juga begitu. Aoki mengalihkan perhatiannya ke Gowuan meskipun Gowuan hanya berjarak satu langkah dari platform tinggi, langkah ini tidak mudah untuk dilewati. Kalau tidak, dia pasti sudah naik sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia masih berlama-lama di sana. Sungguh, Gowuan telah berada di sana selama beberapa hari terakhir, sepertinya sedang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Kaisar Suci lainnya bergegas menuju dua platform tinggi, sulit untuk bangun pada tahap awal, dan kecepatan mereka kemudian melambat. Khususnya di platform tinggi di sebelah kiri, Kaisar Suci pertama bergegas menaiki tangga batu ke-11, dan dibombardir begitu dia menaiki tangga batu ke-11. Aoyue tidak terlalu mementingkan Yonghuang Jia dan Yonghuang Ji. Pertahanan dan pertahanan jiwa tidak berpengaruh banyak. Serangan adalah pertahanan terbaik, hanya serangan kuat yang dapat menghancurkan semua musuh. 13 hari berlalu dengan cepat Gowuan memikirkan banyak cara dalam beberapa hari terakhir dan mencoba naik 3 atau 4 kali, tetapi dia terluka setiap saat, dan sekali dia terluka parah. Serangan pola dewa di level 18 nampaknya sangat sederhana, hanya ada seberkas cahaya yang jatuh dari langit, namun pancaran cahaya tersebut tidak menyerang penampakannya, melainkan langsung membombardir sumber kehidupan dan jiwa sang pejuang. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan ini, itu tidak ada gunanya, satu-satunya cara untuk menyerang adalah dengan menemukan cara untuk mematahkan serangan pola dewa. Jika dia bisa bergegas dengan paksa, Gowuan akan tetap naik meski dia terluka parah. Tapi saat Gowuan diserang, sebuah perasaan muncul di jiwanya, jika dia terus bergerak maju, dia akan menderita 3 atau 4 serangan seperti itu lagi. Sekarang dia tidak bisa menahan 1 serangan, jika dia mendapat 3 atau 4 serangan, dia pasti akan mati mengenaskan. Jadi dia mundur lagi dan lagi, tidak pernah mampu mengambil langkah itu. Hal yang sama berlaku untuk 2 platform tinggi lainnya. Kedua orang kuat itu sama-sama berada di lantai 17. Tidak ada yang berani naik ke lantai terakhir. Pola dewa di atasnya terlalu menakutkan. Kedua orang kuat itu naik dan keduanya kembali dengan luka serius. Kini kedua orang kuat itu tidak berani naik. Semua Kaisar Suci sedang mempelajari 3 platform tinggi. Banyak Kaisar Suci telah melakukan penelitian tentang pola ketuhanan. Mereka semua memikirkan tentang pola ketuhanan di sini. Selama pola ketuhanan dapat dipecahkan, maka sisanya tidak menjadi masalah. Dua Kaisar Suci lagi berlari ke peti mati emas kuno. Nonali berkata bahwa kedua Kaisar Suci berkata bahwa mereka tidak berniat menodai tubuh Kaisar Yong dan hanya ingin mencoba mempelajari pola ketuhanan. Nonali tidak dapat berkata apa-apa lagi. Hanya hari ini, Su Eling Er di koridor akhirnya mengirim pesan guru, Maaf, saya telah mendeteksi pola ilahi ini dengan jelas, dan saya tidak dapat menguraikannya. Tidak bisa dipecahkan, kata-kata ini membuat mata Luli tiba-tiba terbuka. Maknanya tidak bisa dipecahkan berarti dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari alam ilusi ini. Dia mungkin terjebak di sini dan mati seumur hidupnya, atau dia mungkin dipukuli sampai mati saat Aoyue dan yang lainnya masuk. Su Eling Er tidak berbohong, dan kata-katanya sangat bisa diandalkan, karena dia bilang dia tidak bisa memecahkannya. Luli tidak perlu bertanya lagi, setidaknya Su Eling Er tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Karena Su Eling Er tidak bisa memecahkannya, Luli hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak sabar untuk mati di sini, bukan? Dia merenung sejenak dan bertanya apa kekuatan spesifik dari pola ilahi di sini. Ceritakan semua yang Anda ketahui. Bagus. Su Eling Er menceritakan segalanya tentang penyelidikannya, setelah Luli menganalisis semua informasi, dia berpikir keras lagi. Kali ini dia bermeditasi dalam waktu yang lama, lalu dia berjalan keluar dari Gunung Suci dalam sekejap, dia menyingkirkan Gunung Suci, menutup matanya, dan berjalan perlahan ke depan. Dia berdiri di tanah dan berjalan maju selangkah demi selangkah dengan langkah mantap. Dia masih menyentuh dinding dengan satu tangan, tapi dia tidak percaya, jika dia terus menyentuh dinding seperti ini, apakah dia masih bisa keluar dari ilusi? Dia menggunakan metode paling bodoh. Jika koridor ini tidak ada habisnya, dia akan mencapai ujungnya suatu hari nanti. Langkahnya berangsur-angsur mulai semakin cepat, meski kecepatannya tidak terlalu cepat, namun tidak masalah untuk menempuh jarak puluhan ribu mil dalam satu jam. Metode paling bodoh masih tidak berhasil. Luli terus berjalan seperti ini selama lima jam. Dia merasa koridornya selalu lurus dan tidak pernah miring. Dia telah berjalan setidaknya satu juta mil dalam lima jam, bukan. Namun ia masih belum mencapai ujung, dan masih ada kabut hitam di sekelilingnya, sepertinya jalan ini tidak ada habisnya, dan ia tidak bisa keluar walaupun ia berjalan jauh. Luli merasa membumi dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa menyentuh dinding setiap langkah yang diambilnya, jadi dia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya harus nyata. Tapi sama sekali tidak mungkin jalannya sepanjang itu, dan tidak perlu membangun jalan yang panjang untuk kuburan, apa gunanya. Selain itu, apakah ruang ini juga tidak terbatas? Kalau mengolah jalan lurus ratusan juta mil, belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak bahan yang dikonsumsi, berapa banyak pola ketuhanan yang disusun, mari kita bicara tentang pemilik makam, bagaimana orang yang kuat bisa begitu membosankan. Orang kuat yang sangat dekat dengan Dzogchen tidak akan membuang waktu untuk masalah membosankan seperti itu. Jadi setelah Luli memikirkannya, satu-satunya kemungkinan adalah pola dewa ruang dan waktu yang kuat ditempatkan di sini. Dia merasa seperti telah berjalan jutaan mil, namun nyatanya dia mungkin hanya berjalan beberapa mil. Mungkin dia seperti semut dalam model, dan dia terus merangkak ke sana. Mungkin, Luli mengangkat kepalanya dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, mungkin ada penjaga makam di kuburan ini. Saat ini, sepasang mata di atas kepalanya sedang menatapnya sambil bercanda, seolah-olah sedang melihat belalang melompat-lompat. Tidak bisa keluar, Luli juga memiliki pemahaman yang jelas pada saat ini, jika dia tidak menemukan cara untuk memecahkan pola ketuhanan, dia tidak akan pernah bisa keluar dalam kehidupan ini. Mungkin dia merasa seperti sedang berjalan lurus ke depan, namun nyatanya yang dilihat dan dirasakannya hanyalah ilusi, mungkin saja dia hanya berputar-putar, berputar-putar. Luli berhenti dan duduk bersilah di tempat. Ia mulai berpikir, bukan tentang bagaimana cara memecahkan formasi tersebut, melainkan tentang arti penataan pemilik makam di sini. Ia selalu merasa aneh karena sisa-sisa pemilik makam ada di aula utama di depan, dan semua harta karun ada di aula utama. Apa gunanya memiliki koridor di sini? Belum lagi ada altar teleportasi di aula yang bisa keluar. Menurut Akal Sehat, kuburan ini seharusnya menjadi titik akhir ketika mencapai aula utama. Sebenarnya tidak perlu membangun koridor di sini. Ini, terlalu abnormal. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Jadi Luli mulai berspekulasi tentang arti dari pengaturan pemilik makam, selama dia mengetahui arti sebenarnya dari pengaturan pemilik makam, dia mungkin bisa menguraikannya. Dia telah duduk di sini selama 15 hari, dan dia masih belum menemukan jawabannya selama 15 hari ini. Dia merasa Kaisar Yong ada yang salah dengan otaknya, atau dia belum sepenuhnya memahaminya. Luli berada di jalan buntu, dan sekelompok Kaisar Suci di aula luar sepertinya berada di jalan buntu. Tidak ada orang kuat yang bisa naik ke lantai 18 dari 3 menara. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak bisa, jangan bangun. Kaisar Suci yang naik ke platform tinggi pertama dan kedua di awal telah terbang ke bawah, memberikan kesempatan kepada Kaisar Suci lainnya. Saya rasa Kaisar Suci di bawah tidak akan senang dengan hal itu. Siapapun tidak akan senang jika dia menempati lubang gat dan tidak buang air besar. Kaisar Suci bergiliran naik, 7 atau 8 Kaisar Suci mencobanya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa bangun. Semua Kaisar Suci merasa bahwa mereka telah memasuki gunung harta karun, tetapi akan kembali dengan tangan kosong. Nona Li, kenapa kamu tidak naik dan mencobanya? Seorang Kaisar Suci menghampiri Nona Li dan berkata dengan nada menyanjung. Semua orang telah melihat kekuatan pertahanan Nona Li, mungkinkah Nona Li dapat menahan pola ketuhanan? Tidak ada yang bisa mengambil harta ini, jadi daripada membiarkannya terbuang sia-sia di sini, lebih baik memberikannya kepada Nona Li, yang bisa dianggap menjalin hubungan baik dengan klan Huang. Ya, Kaisar Suci lainnya sadar dan tersenyum dan berkata jangan khawatir, Nona Li, jika Anda mendapatkan harta ini, itu pasti akan menjadi milik Anda. Siapapun yang berani tidak patuh harus melewati saya terlebih dahulu, Liu Sankian. Pertahanan Nona Li sangat kuat, Nona Li pasti akan mendapatkannya jika dia naik. Armor Yonghuang dan cincin Yonghuang ini adalah harta karun. Nona Li adalah generasi jenius dan mereka adalah pasangan yang sempurna. Nona Li, naik saja dan coba. Harta ini dihuni oleh orang yang berbudiluhur, dan Nona Li adalah orang yang berbudiluhur. Sekelompok Kaisar Suci semuanya sepakat bahwa karena mereka tidak bisa menang, semua orang akan melakukan kebaikan ini. Nona Li masih muda, tapi dia telah mencapai ranah Kaisar Suci, dan pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di Klan Desolate di masa depan. Klan Desolate tidak menikahi orang luar, tetapi hanya kawin campur dalam Klan Desolate, jadi meskipun Nona Li menikahi seseorang, dia akan tetap berada dalam Klan Desolate. Jika situasi ini terus berlanjut, selama Nona Li tidak mati, dia pasti akan menjadi yang terkuat. Akankah Nona Tanuki mati, kecuali Nona Li meninggalkan wilayah Bintang Tianhuang, kemungkinan kematiannya hampir nol siapa yang berani membasmi Nona Li di wilayah Bintang Tianhuang. Kecuali jika Anda tidak sabar dengan hidup. Wajar jika berteman dengan orang seperti itu. Jika Anda ingin mencari bantuan dari Klan Huang di masa depan, maka hari ini bisa dianggap sebagai hubungan yang baik. Nona Li sedikit ragu-ragu, tetapi dua kaisar suci di sampingnya berdiri dengan bangga tanpa berbicara. Kali ini, kaisar suci alam ayah yilah yang meminta Nona Li untuk pergi, ini tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, karena mereka telah mencatat semuanya. Nona Li merenung sejenak dan berkata, saya adalah anggota Klan Huang, dan makam kaisar Yong berada di alam Liangyi. Saya datang ke sini untuk menengahi. Jika saya pergi untuk merebut harta karun itu, jika tersiar kabar, seseorang akan membuat masalah tentang hal itu. Apa ini? Seorang kaisar suci berkata dengan cepat, jika kita dapat mengambil harta ini dan Nona Li datang untuk mengambilnya, itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang kita tidak dapat mengambilnya, meninggalkan harta ini di sini akan menimbulkan masalah dan menyebabkan perang antara berbagai pihak balapan. Nona Li, jika Anda dapat mengambil harta ini, itu karena kemampuan Anda yang luar biasa. Siapapun yang berani bergosip akan menjadi orang pertama yang memarahinya. Kaisar suci lainnya mencoba membujuknya. Faktanya, mereka tidak berhati buruk. Setelah Nona Li mengambil baju besi Yong Huang dan cincin Yong Huang, dia pasti akan tergoda oleh tombak Yong Huang. Jika Anda menyemangatinya lagi, mungkin dia akan melakukannya mengambil inisiatif untuk pergi ke Gouan, Ech bergegas. Saat Nona Li sampai di platform tinggi, mungkinkah Gouan masih berani menyerang Nona Li? Jika Gouan tidak mengambil tindakan, dia hanya bisa mundur, lalu semua orang bisa bergabung untuk membasminya dan mengeluarkan bau mulut. Nona Li memang terharu. Bagaimanapun, dia masih muda. Meskipun dia tidak terlalu menginginkan harta karun, harta sebelumnya semuanya diberikan oleh klan desolate dan tetua mereka. Jika Anda bisa mengambil harta karun itu dengan tangan Anda sendiri, tentu maknanya akan berbeda, apalagi ketiga harta karun tersebut semuanya adalah harta karun yang terkenal. Dia merekam adegan saat ini dengan batu segel. Ini bukan karena dia memperjuangkan harta karun itu, tetapi karena orang kuat di alam estetika tidak dapat mengambil harta itu dan secara aktif memintanya untuk mengambil tindakan. Tidak ada yang mau bicara tentang masalah ini di mana saja, katakan apa. Dia mengangguk, tanpa berkata apa-apa, dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju platform tinggi di tengah. Dia sedikit tertarik dengan cincin itu. Sedangkan untuk armornya, armor yang dia kenakan juga merupakan armor tingkat atas. Yonghuang ini armornya mirip dengan miliknya. Dia berjalan ke platform tinggi di tengah, melangkah maju dan tenggelam, namun, armornya menyala, dan aliran cahaya beredar di dalam armor, membuatnya terlihat lebih cantik. Dia sebenarnya melawan dan tidak berlutut, malah berjalan selangkah demi selangkah meski ada tekanan. Namun setelah menaiki anak tangga keempat dari tangga batu tersebut, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi, tubuhnya tertekan, dan dia terpaksa berbaring di tanah dan mulai merangkak. Sangat tidak senonoh melihat seorang wanita muda kaya, wanita papan atas di Wild Star Territory, memanjat selangkah demi selangkah dengan pantat menonjol seperti ini, ini adalah pemandangan yang jarang dilihat. Jadi ada alasan mengapa Nonali sebelumnya ragu-ragu dan tidak pernah berpikir untuk naik. Nonali sudah mengambil keputusan, jadi tentu saja dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengertakkan gigi peraknya dan memanjat selangkah demi selangkah. Dia segera mencapai anak tangga ke-6 dari tangga batu, dan pola ilahi di atasnya juga dimulai, untuk menyerang. Harus dikatakan bahwa baju besi Nonali memiliki pertahanan yang sangat kuat. Serangan pola dewa padanya tidak membahayakan dirinya. Dia hanya memanjat seperti ini. Sekelompok kaisar suci menatap Nonali, mengawasinya memanjat dengan pantat menonjol, dan beberapa kaisar suci memiliki cahaya jahat di mata mereka. Klan Desolate tidak menikahi orang luar, dan tidak ada yang berani menyentuh Nona Klan Desolate ini, jadi sekelompok lelaki tua jahat hanya bisa memikirkannya. Nonali tidak kuat dalam pertempuran, tetapi pertahanannya luar biasa, hanya dalam waktu satu jam, dia berdiri di lantai 17. Semua kaisar suci di atas terbang turun untuk memberi jalan bagi Nonali. Nonali duduk bersila dengan susah payah di lantai 17, lalu menelan beberapa pil. Setelah istirahat selama satu jam, dia bangun. Dia mengeluarkan cermin seputih salju dan meletakkannya di kepalanya, perlahan menuju ke arah lantai 18. Naiklah. Boom-boom-boom. Seberkas cahaya menderu ke bawah dan mengenai cermin, berkas cahaya tersebut sebenarnya dipantulkan kembali, dan hanya sebagian energinya yang hilang di bawah cermin dan masuk ke tubuh Nonali. Tubuh halus Nonali bergetar, tetapi dia tidak ragu-ragu dan terus mendaki ke depan dengan cepat. Sinar cahaya dari atas ditembakkan ke bawah terus-menerus dan dipantulkan kembali oleh cermin, hanya sedikit energi yang masuk ke tubuh Nonali. Meskipun demikian, nafas dalam tubuh Nonali melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, tubuh halus Nonali terus bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Darah mengucur dari sudut mulutnya, dan dia tampak terluka parah. Merindukan, kedua tetua suku Desolate tiba-tiba menjadi cemas, dan salah satu tetua berteriak Nona, cepat mundur. Kamu tidak bisa terus berjalan ke depan, cepat mundur. Nonali tidak mundur, tetapi terus mengertakkan gigi dan merangkat ke depan, di bawah tatapan gugup dari banyak orang, Nonali benar-benar naik ke platform yang tinggi. Namun, begitu dia sampai di platform tinggi dan merasa tidak ada bahaya, dia langsung jatuh ke platform tinggi dan pingsan. Merindukan, kedua tetua itu segera khawatir, tetapi setelah merasakannya, mereka menemukan bahwa Nonali tidak mati, tetapi pingsan. Kedua tetua itu merasa sedikit lega. Selama mereka tidak mati, tidak apa-apa. Tubuh fisik Nonali sangat kuat dan dia pulih dengan cepat. Dia akan bangun paling lama dalam satu atau dua hari. Naik, mata banyak kaisar suci berbinar, dan beberapa dari mereka memiliki rasa cemburu dan iri di mata mereka. Jika bukan karena identitas Nonali, diperkirakan banyak kaisar suci yang masih memiliki kebencian dan niat membasmi. Gouan sedikit panik, Nonali benar-benar naik. Karena dia bisa naik ke sana, dia pasti bisa naik ke platform tinggi lainnya. Jika dia berada di platform yang tinggi, kemana dia harus pergi? Jika dia menyerangnya, dia akan menjadi musuh Klandesolate, dan tidak akan ada tempat baginya di seluruh wilayah bintang Tianhuang. Jika dia tidak menyerang, bagaimana jika Nonali menyerangnya dan menjatuhkannya? Ketika tombak kaisar Yong diambil, dia diusir, dan dikepung oleh sekelompok kaisar suci, dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia juga akan mati di sini. Mendorong, Gouan hanya bisa memikirkan cara untuk mendaki dalam waktu 10 setengah hari, setelah Nonali mendapatkan cincin itu, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan armor Yonghuang, dan akhirnya dia akan mengambil ide tentang Yonghuang Halbert. Benar saja, Nonali bangun suatu hari kemudian. Dia menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada bahaya di platform tinggi. Dia dengan mudah mengambil cincin Yonghuang. Dia memegang cincin itu di tangannya dan merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat. Jejak rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Tidak ada keraguan bahwa ini memang cincin Yonghuang. Dia merasakan cincin itu dengan santai dan tahu itu adalah harta karun. Tidak buruk. Bagaimanapun, itu adalah sifat seorang gadis. Meskipun semua orang di suku Desolate sangat kedinginan, dan Nonali juga terluka parah saat ini, dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Memanggil, tidak ada susunan pola ilahi pada platform tinggi ini. Nonali mencoba yang terbaik untuk melompat ke bawah dan langsung mendarat. Kedua orang kuat dari suku Desolate segera berkumpul, Nonali tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa, saya baru saja kehilangan sebagian sumber kehidupan saya. Saya dapat pulih setelah beberapa saat. Baiklah, ayo kita sembuhkan lukanya dulu. Lagipula tidak perlu terburu-buru. Salah satu tetua berkata, dan tetua lainnya juga mengangguk, klan Desolate tidak kekurangan harta, tapi Nonali adalah yang paling penting. Jika sesuatu terjadi pada Nonali, mereka semua akan dihukum berat. Nonali tidak berani mengambil risiko lagi. Dia berjalan ke sudut dan mengeluarkan sebuah kotak giyok. Di dalam kotak giyok itu ada ramuan putih dengan aroma yang kuat. Dia mengeluarkannya dan mulai memurnikannya. Rumput Roh Kudus. Seorang Kaisar Suci mengenali obat ajaib ini dan tidak bisa menahan bibirnya. Obat ajaib ini bukanlah obat ajaib biasa, walaupun terluka, mereka tidak berani menggunakan obat ajaib ini sesuka hati. Obat ajaib ini terlalu berharga, tetapi Nonali memurnikannya sesuka hati, sepertinya dia sedang menyempurnakan obat ajaib biasa. Klan Huang memang kaya. Kaisar Suci lainnya menghela nafas dengan emosi, tetapi setelah memikirkannya, Klan Desolate menempati antarmuka terbaik di wilayah bintang Tianhuang dan menempati begitu banyak harta sumber daya tingkat atas, jika mereka tidak kaya, siapa yang bisa kaya. Setelah Nonali pulih dari luka-lukanya selama 4 atau 5 hari, dia mulai mendaki lagi ke platform tinggi pertama di sebelah kiri, setelah menghabiskan sebagian besar hari, dia berhasil memanjat dan menjatuhkan Yonghuang Jia. Nonali luar biasa, dia memang jenius. Ya, ya, Nonali adalah seorang jenius tiada taraf yang jarang ditemukan di suku Desolate selama ribuan tahun. Kami bersedia lebih rendah darinya. Nonali, makam Kaisar Yong ini awalnya milik alam Liangyi kami. Saat ini, semua keluarga besar di alam Liangyi terwakili. Kami memutuskan untuk memberikan tombak Kaisar Yong kepada Nonali, sehingga Nonali dapat naik dan menurunkannya, senjata ajaib yang tak tertandingi ini. Ya, ya, lagi pula kita tidak bisa mengambil Yonghuang Halbert, jadi ambil saja, Nonali. Lebih baik kamu memegangnya daripada gug-gug tua itu yang mengambilnya. Nonali, pergi dan ambil. Gow-an telah meninggalkan klan Tengu. Dia bukan siapa-siapa sekarang. Tidak perlu ada keraguan. Kaisar Suci di sekitarnya berkumpul dan mulai mendorong Nonali untuk memperjuangkan Yonghuang Halbert. Karena mereka toh tidak bisa menerimanya, sebaiknya mereka memberikannya kepada Nonali, sehingga setidaknya mereka bisa memaksa Gow-an kembali dan membasminya untuk melampiaskan amarah mereka. Nonali memang sedikit terharu hatinya. Terutama karena dia mendapatkan dua harta karun ini, yang memberinya rasa pencapaian, terutama Yonghuang Halbert, harta karun yang terkenal di seluruh wilayah bintang Tianhuang. Jika dia bisa membawanya kembali, dia pasti akan dihormati oleh orang yang lebih tua. Wajah yang panjang di depan Anda. Terlahir dari keluarga kaya, dia kekurangan segalanya dan orang tuanya membantunya dalam segala hal. Bahkan jika dia menerobos kerana Kaisar Suci di usia yang begitu muda, dia sendiri tidak memiliki banyak pencapaian, karena dia hanya mencapainya dengan dukungan dan bantuan dari orang yang lebih tua. Dia adalah orang yang sangat pintar, dan dia tahu bahwa kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang mendukungnya, dan ada banyak sekali orang kuat yang menyanjungnya. Tapi mereka pasti meremehkannya, berpikir bahwa dia baru saja dilahirkan di Klandesolate dan bakatnya tidak buruk. Jadi dia ingin membuktikan dirinya. Sekarang dia telah memenangkan cincin Yonghuang dan armor Yonghuang sendirian, yang bahkan sekelompok Kaisar Suci tidak bisa menangkan, dia secara alami dipenuhi dengan kegembiraan meskipun dia bisa memenangkan dua harta karun ini, lebih dari itu karena harta karun yang diberikan fuzu padanya. Jika dia bisa memenangkan Yonghuang Halber, dia pasti akan segera menjadi terkenal di seluruh wilayah bintang Tianhuang, dan juga akan dipandang dengan kekaguman oleh para tetua Klandhuang. Kali ini dia datang atas nama Klandesolate. Dia tidak hanya membuat dua orang kuat dari Klan Naga Merah menundukkan kepala, tapi dia juga membuat Gouan sendiri meneriakkan kata-kata untuk melepaskan diri dari Klan Tengu. Kali ini masalah ini sebenarnya telah diatasi. Jika kita bisa memenangkan Kaisar Yong Halberth lagi, saya kira para tetua di Klan akan tersenyum, bukan? Merindukan. Kedua Kaisar Suci dari Klan Desolate juga cukup terharu. Bagaimanapun, tombak Kaisar Yong adalah harta karun yang sangat terkenal. Di dalamnya terdapat makna sebenarnya yang kuat dari hukum ruang dan waktu. Jika harta karun ini bisa jatuh ke tangan Klandesolate, itu juga akan sangat memperkuat kekuatan tempur Klandesolate. Nonali tidak langsung setuju, tapi melambaikan tangannya dan berkata, saya terluka. Saya akan menyembuhkan diri sendiri nanti. Dia berjalan ke sudut dan mengambil rumput roh kudus lagi untuk memurnikannya. Banyak Kaisar Suci yang terdiam melihat pemandangan ini. Rumput roh kudus yang begitu berharga, perasaan di tangan Nonali tidak berbeda dengan obat ajaib biasa, bisakah disiasiakan. Gouan mendengar perkataan Kaisar Suci di bawah, dan dia juga melihat reaksi Nonali, dia sangat cemas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Nonali pasti akan kembali setelah dia pulih dari luka-lukanya, dan akan berdampak buruk baginya untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan pada saat itu. Jika dia mengambil tindakan, dia pasti akan mati, dan klan Desolate tidak akan membiarkannya pergi. Dia akan mati jika dia tidak mengambil tindakan, Nonali mengusirnya, dan sekelompok Kaisar Suci segera kembali untuk mengelilinginya dan membasminya. Naiklah dalam dua hari, Gouan mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, tidak peduli apakah dia harus bertarung, ketika Nonali pulih dalam dua hari, dia akan segera bergegas ke sana, dan bahkan jika dia mati, dia akan mati karenanya. Koridornya gelap gulita, dengan kabut hitam yang mengepul. Luli sudah lama duduk di sini bersilah. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa, dia telah duduk di sini bersilah selama beberapa dekade. Selama jangka waktu ini, dia tidak mencoba menguraikan pola ketuhanan, dia juga tidak mengharapkan Sueling Air, dia hanya merenungkan pikiran pemilik makam. Selama dia mengetahui pengaturan pemilik makam, dia yakin dia harus bisa keluar dengan mudah. Mengapa diatur seperti ini? Apa maksud dari pengaturan ini? Apakah pemilik makam ini benar-benar membosankan? Apa makna tersembunyi di sini? Apa yang dipikirkan Kaisar Yong? Pikiran muncul di benak Luli, dan dia merasa seperti menjadi gila, dia terobsesi dengan pikiran itu. Dia menjadi gila di dalam hati, dan seiring berjalannya waktu dia menjadi semakin mudah tersinggung dan bermasalah. Lupakan saja, Luli membuka matanya, mengusap pelipisnya, lalu menutup matanya dan berbaring di tanah dan tertidur. Menurut akal sehat, dia seharusnya tidur di gunung suci, yang akan sangat aman, tetapi karena dia sedikit kelelahan selama periode ini, dia tidak terlalu memikirkannya dan tertidur di tanah. Setelah tidur selama dua hari, Luli tiba-tiba terbangun, dalam keadaan kabur, samar-samar dia merasakan ada ritme di tanah. Dong-dong-dong, irama underground sangat ritmis, seperti melodi rendah, langsung menyentuh hati orang. Luli mendengar ritme dalam keadaan linglung, dan suara itu menariknya. Dia tidak bangun dengan tergesa-gesa, tetapi terus mendengarkan ritme tersebut, yang memberinya perasaan misterius dan misterius. Luli terdiam dalam ritme ini dan menunggu lebih dari satu jam sebelum dia perlahan bangun. Karena ritmenya berhenti, dia membuka matanya dengan linglung, masih mengulangi ritme itu dalam pikirannya. Mimpi, Luli menggelengkan kepalanya dan terdiam selama sebatang dupa, dia bangun dan bergumam sepertinya ini bukan mimpi. Dari mana ritme itu berasal? Bawah tanah. Mengapa ada ritme seperti itu? Apa-apakah pentingnya ritme ini? Luli berpikir sejenak, lalu berbaring di tanah lagi dan mendengarkan dengan S-Asteriskama, tapi ritmenya berhenti berbunyi. Ia terdiam beberapa saat dan memaksakan diri untuk tertidur, jiwanya dipenuhi kehampaan dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Tetapi setelah hanya beberapa batang dupa, dia terbangun kembali. Suara berirama terdengar lagi. Kali ini Luli memperhatikan dan menghafal semua ritme di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mulai menelusuri sumber ritme tersebut. Apakah ritme ini sepertinya terjadi di bawah tanah? Luli diam-diam mengaktifkan jejak dao untuk merasakan ritme yang sepertinya datang dari tanah, namun, ritme tersebut tidak berwarna dan tidak terlihat, hanya perasaan kabur. Setelah menunggu beberapa saat hingga ritmenya menghilang, Luli segera menyampaikan situasi aneh ini kepada Sueling Er, dan juga meneruskan ritme-ritme tersebut. Sueling Er merenung sejenak dan kemudian berkata melalui suara guru, ritme-ritme ini sangat mirip dengan mengendalikan pola ilahi. Kontrol pola ilahi. Mata Luli sedikit menyipit dan bertanya, apakah kamu yakin? Bukankah pola ilahi ini otomatis? Apakah masih perlu dikendalikan? Pola ketuhanan umum bersifat otomatis. Jika pengatur telah mengaturnya, pola tersebut akan otomatis. Sueling Er menjelaskan tetapi beberapa pola ketuhanan yang kuat juga dapat dikontrol secara manual, karena jika dikontrol, kekuatannya akan lebih besar, dan ini akan lebih akurat. Ini, Luli memikirkan olah pilar batu dari sebelumnya, pola dewa akan meningkat kekuatannya berdasarkan kekuatan prajurit, dan juga akan menambah atau mengurangi kekuatan berdasarkan kekuatan prajurit. Luli selalu berpikir bahwa pola dewa di sini begitu indah. Sekarang tampaknya memang ada penjaga makam, dan ia mengendalikan pola ilahi. Memikirkan hal ini, hati Luli tergerak, dan dia mengirim pesan Sueling Er, bisakah kamu meniru menggunakan ritme untuk mengontrol pola dewa? Mudah untuk ditiru. Sueling Er dikabarkan masalahnya adalah, saya tidak tahu bagaimana ritme ini mengontrol pola ketuhanan utama di sini. Saya tidak tahu ritme seperti apa yang mengontrol pola ketuhanan seperti apa. Saya tidak dapat memahami aturan aslinya. Jika terjadi pelepasan acak jika ritme nyaber lalu, sesuatu yang serius akan mudah terjadi. Jika pola suci seluruh Master Aola di dalamnya kacau, mungkin tempat itu akan runtuh, dan kemudian kita semua akan mati. Bisakah semua pola ketuhanan utama dan pola ketuhanan dikacaukan? Setelah Luli mendengar kata-kata Sueling Er, bukan saja dia tidak takut sama sekali, tetapi matanya juga sangat cerah, dan dia berteriak lebih baik menjadi berantakan. Semakin berantakan semakin baik, jika pola ketuhanan utama dari keseluruhan makam Yonghuang bisa dikacaukan, lalu kita bisa pergi dari sini dengan mudah. Tanda tanya 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 tanya. Sueling Er, percayalah, kita tidak bisa memecahkan pola ketuhanan di koridor ini. Satu-satunya jalan keluar kita adalah membuat tempat ini kacau. Jika kita punya kemampuan untuk meledakkan makam Kaisar Yong, apapun yang kita inginkan, tidak masalah. Luli akhirnya menemukan jawabannya saat ini. Koridor ini sama sekali tidak diatur oleh Kaisar Yong, karena Kaisar Yong tidak akan membosankan kecuali ada harta yang lebih kuat di balik koridor tersebut. Ini tidak mungkin, Yonghuang Halbert sudah menjadi harta karun yang paling kuat. Sisa-sisa Kaisar Yong ada di sini, apalagi yang ada di belakangnya. Apalagi di sini ada altar teleportasi yang digunakan untuk mengatur jalan keluar, menambah koridor saja tidak ada gunanya. Sangat tiba-tiba, sangat tidak konsisten, sangat tidak masuk akal. Kaisar Yong tidak akan melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Luli awalnya mengira ini adalah kecerdikan Kaisar Yong, tapi sekarang dia tiba-tiba mengerti bahwa ini tidak diatur oleh Kaisar Yong, tapi oleh penjaga makam. Penjaga makam ini telah berada di sini selama bertahun-tahun, tanpa melakukan apapun dan terlalu malas hingga menyakitkan. Karena perjanjian dengan Kaisar Yong, ia tidak bisa keluar, jadi ia harus mencari sesuatu untuk dilakukan di sini. Koridor ini adalah hasil dari kebosanan, dan juga merupakan pelajaran menyakitkan bagi mereka yang masuk untuk menembus level dan tidak puas setelah memenangkan tiga harta karun. Biarkan mereka membayar harga atas keserakahan mereka dan terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Jika orang yang masuk untuk menerobos level mendapatkan tiga harta tombak Kaisar Yong dan kemudian meninggalkan altar teleportasi, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda masih rakus dan ingin terus mencari harta karun, setelah memasuki koridor ini Anda sudah memasuki jalan buntu, jalan yang tidak akan pernah bisa keluar. Karena Sueling Er dan dirinya sendiri tidak bisa keluar, satu-satunya cara adalah membiarkan penjaga makam mengirimnya keluar. Bagaimana cara agar penjaga makam mengirimnya keluar? Luli memikirkan sebuah cara, yaitu menghancurkan pola ketuhanan di sini dan membuatnya kacau. Kaisar Yong pasti sudah membuat perjanjian dengan penjaga makam sebelum kematiannya, beberapa garis merah tidak bisa disentuh, dan beberapa prinsip tidak bisa dilanggar. Misalnya, pola ketuhanan di sini tidak boleh dikacaukan, dan penjaga makam tidak dapat mengambil inisiatif menggunakan pola ketuhanan untuk membasmi prajurit yang masuk. Ini harusnya garis merah, jika tidak, jika penjaga makam mengacau, setiap penyusup akan mati. Tentu, jika Sueling Er mengacaukan pola ketuhanan di sini, penjaga makam mungkin akan membasminya dan Sueling Er mungkin itu belum tentu karena Kaisar Yong yang menetapkan aturan ini. Tapi Luli ingin bertaruh, dan inilah satu-satunya jalan keluarnya. Semua ini adalah kesimpulan Luli. Luli tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Luli menyampaikan semua pola ritme yang dia rasakan sebelumnya kepada Sueling Er, dan Sueling Er mulai merenungkan dan mempelajarinya. Sueling Er sudah mampu mengontrol pola ketuhanan melalui ritme sebelumnya, namun dia belum pernah menggunakannya banyak, kali ini dia ingin mencobanya. Aula itu sangat ramai saat ini karena Nona Li pindah. Nona Li tidak bisa menahan diri pada akhirnya, dan siap untuk menjatuhkan tombak Kaisar Yong. Senjata ini sangat terkenal. Jika dia menjatuhkan senjata ajaib ini, dia akan terkenal di seluruh wilayah Bintang Tianhuang. Meskipun dia terkenal sebelumnya, dia mendapatkan ketenaran itu melalui Klan Desolate. Sekarang dia bersiap untuk mendapatkan ketenaran sendiri dan ingin membuktikan dirinya. Dia berjalan menuju platform tinggi di sebelah kanan. Semua Kaisar Suci berkumpul di bawah platform tinggi. Kaisar Suci terutama turun, menunggu Nona Li datang untuk melihat bagaimana Gouan akan menanganinya. Jika Gouan dirobohkan oleh Nona Li, mereka akan bersenang-senang sekelompok Kaisar Suci akan menyiksa Gouan sampai mati. Orang-orang kuat dari 33 klan besar dapat membasmi secara terbuka dan terbuka, yang tidak diragukan lagi membuat mereka bahagia. Nona Li memanjat dengan sangat cepat dan sekarang mencapai anak tangga batu ke-13, tetapi Gouan masih berada di anak tangga ke-17 dan tidak berani naik. Dia pergi ke sana sekali dalam beberapa hari terakhir, mencoba mempertaruhkan nyawanya dengan bergegas ke sana, tapi gagal dan hampir mati karenanya. Saat ini, Gouan masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya di lantai 17, meski lukanya sudah agak pulih, dia sebenarnya putus asa di dalam hatinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Nona Li berjalan ke atas sedikit demi sedikit meskipun mata Gouan terpejam, dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ada perang antara surga dan manusia di dalam hatinya, dan dia ragu apakah akan mengambil tindakan terhadap Nona Li. Apa yang harus dilakukan Aoyue? Aoki juga sedikit bingung di sudut. Dia mengirim pesan ke Aoki dan berkata jika Nona Li menjatuhkan tombak Kaisar Yong, kali ini kita akan sia-sia ketika kita masuk, orang menyebalkan dari umat manusia itu mungkin jauh sekali. Kembalilah, tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Kaisar Ding. Jangan cemas, ayo kita lihat lagi. Aoyue menghela nafas sedikit dan berkata melalui pesan Gouan kemungkinan besar akan mengambil risiko, jadi kita masih memiliki kesempatan. Saya masih memahami sedikit Gouan. Selama Gouan mengambil tindakan, Nona Li tidak akan bisa untuk bangun. Apakah kamu mengerti? Apakah Gouan akan mengambil tindakan? Bukankah ini terlalu berani? Aoki sedikit terkejut, matanya yang besar menatap Gouan di atas, menunggu situasi berubah. Kaisar Suci lainnya juga menunggu, dan dua Kaisar Suci dari klan Desolate bahkan lebih gugup, takut Nona Li akan kehilangan sehelai rambut pun. Lantai 15, Lantai 16. Mata Gouan tiba-tiba terbuka pada saat ini, lalu dia melambaikan tangannya yang besar, dan telapak tangan yang besar keluar dan menamparkan Nona Li dengan keras. Gouan benar-benar mengambil risiko. Gouan berpikir jika Nona Li muncul, dia pasti akan menemukan cara untuk memaksanya turun. Kalau tidak, bagaimana Nona Li bisa naik ke lantai 18? Cara mendapatkan Yonghuang Halbert, dan begitu dia jatuh, kemungkinan besar dia akan dipotong-potong oleh orang-orang kuat di bawah. Karena ini semua soal kematian, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah diburu oleh klan Desolate. Selama dia mengambil tombak Kaisar Yong dan melarikan diri dengan lancar, dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari wilayah bintang Tianhuang dan pergi ke wilayah bintang lainnya. Betapa beraninya? Kedua kaisar suci dari klan Desolate tiba-tiba menjadi marah, dan salah satu kaisar suci meraung Gouan, jika kamu berani menyerang Nona muda kami, klan Desolate akan memburumu sampai kamu mati. Boom-boom-boom. Nona Li diserang terus-menerus dan tubuhnya tidak dapat stabil, dia terguling menuruni tangga batu ke-15. Untungnya dia memiliki pertahanan yang kuat dan tidak terluka. Dia hanya sedikit malu. Hahaha. Gouan tertawa keras dan berkata kalian dari klan Huang, kalian hanya diperbolehkan memukul orang lain, tetapi orang lain tidak boleh memukulmu. Hari ini saya, Gouan, baru saja mengambil tindakan. Bagaimanapun, saya telah dikeluarkan dari klan oleh klan Tengu. Saya sendirian dan sendirian. Apa yang Anda takutkan, Nona Li? Kan, saya menyarankan Anda untuk tidak datang, jika tidak jangan salahkan saya jika Anda mati. Gouan putus asa dan tidak mempedulikan apapun. Selama Nona Li berani muncul, dia akan berani menembaknya. Tidak masalah jika dia memukulinya sampai mati. Jika dia menyerang Nona Li, itu adalah provokasi bagi Fusu. Klan Huang tidak akan melepaskannya. Lalu apa bedanya dia memukul Nona Li sampai mati dan tidak memukulinya sampai mati. Nona Li marah dan rambutnya acak-acakan sehingga membuatnya kehilangan muka. Ada sedikit niat membasmi di matanya, dan dia terus memanjat ke atas, sebuah cermin muncul di tangannya, serta pedang merah kecil. Pedang ini secara alami adalah senjata suci, dan merupakan senjata suci yang dikorbankan oleh Fusu secara pribadi. Fusu telah mengukir arti sebenarnya dari hukum di atasnya. Meskipun bukan senjata suci tingkat atas, namun juga tidak lemah. Ada bekas ejekan di bibir Gouan. Meskipun Nona Li adalah harta karun, dia baru saja menerobos kaisar suci belum lama ini, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara A anak memegang senjata ajaib. Memanggil. Tepat setelah Nona Li menaiki 16 anak tangga batu, Gouan mengambil tindakan, tangannya berkedip terus-menerus, jari-jari yang tak terhitung jumlahnya melayang tertiup angin, dan berubah menjadi naga yang memenuhi langit dan melesat ke arah Nona Li. Nona Li bahkan tidak sempat bereaksi, dia terkena banyak angin jari, tangannya sakit, dan prajurit suci merah serta cermin di tangannya dibuang tanpa tertangkap. Boom-boom-boom. Kemudian Gouan melepaskan segel tangannya yang besar, dengan mudah menjatuhkan Nona Li. Kali ini Nona Li masih tidak terluka, tetapi dia semakin malu, dan wajahnya semakin jelek. Dia tidak pernah dianiaya terlalu banyak sejak dia masih kecil, kali ini, di depan begitu banyak orang berkuasa, dia sangat malu hingga dia ingin mati. Tapi dia tetap sangat pintar, meskipun dia dipenuhi dengan niat membasmi, dia tidak gegabu, tapi bijaksana. Dia tidak bisa bangun seperti ini, dia harus mencari jalan, kalau tidak dia akan dirobohkan lagi dan lagi. Dia merenung dalam waktu lama sebelum kembali ke tangga batu di bawah, mengambil kembali cermin dan pedang merah, lalu perlahan naik. Kali ini dia berhenti di anak tangga kelima belas dari tangga batu, dan kemudian dia mulai melepaskan teknik rahasia. Kabut merah muda tebal muncul dari tubuhnya, dan kabut menyebar dan segera menutupi tangga batu di dekatnya, itu terselubung di dalamnya. Kabut beracun. Mata Gouan menjadi dingin, dia merasakannya, dan mulai melepaskan telapak tangannya yang besar, mencoba menghilangkan asap merah muda. Ia melepaskan beberapa telapak tangan besar, namun asapnya tidak bisa dihilangkan. Dan perasaan itu bukanlah asap, melainkan ilusi. Ilusi, Gouan tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah asap, melainkan ilusi, dia menyapu asap tersebut dengan pikirannya dan menemukan bahwa Nona Li hilang. Jantungnya menegang, dan dia menembakkan serangkaian jari angin, terbang berkeliling seperti naga. Dia melepaskan jari anginnya bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelajahi lokasi Nona Tanuki. Dengan baik, Kaisar Suci di bawah semuanya terkejut, karena pada saat ini mereka juga menemukan bahwa tangga batu dari tingkat 14 hingga 18 ditutupi oleh asap merah muda, dan pikiran spiritual mereka tidak dapat mendeteksinya, dan mereka tidak dapat melihat situasi di dalam. Ups, Aoyue berteriak dengan suara rendah Gouan akan kalah. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh Fuzu, yang disebut formasi surgawi. Saya tidak menyangka Nona Li benar-benar berhasil mempraktikannya. Gouan pasti tidak akan berhasil, dapat mematahkan formasi ini dalam waktu singkat. Titik. Apakah ini formasi fantasi? Aoki tidak setuju dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan dalam formasi hantu. Pertahanan Nona Li sangat kuat, tapi kekuatan tempurnya masih sedikit kurang. Gouan pasti bisa merasakannya saat dia mencapai lantai 17, dan dia dapat dengan mudah mengusirnya saat itu. Turunlah. Anda salah. Aoyue menggelengkan kepalanya dan berkata kamu lupa satu hal, kekuatan magis bawaan dari suku Desolate. Dengan baik, Aoki terkejut sesaat, dan kemudian ekspresinya berubah menjadi pahit. Kekuatan magis bawaan klan Desolate memang kuat, dan Gouan mungkin tidak mampu menahannya. Di atas, Nona Li telah mencapai lantai 16, meskipun ada banyak jari yang terbang tertiup angin, Nona Li tidak peduli. Dia segera naik dan mencapai lantai 17, tanda berbentuk berlian di antara alisnya menyala, dan cahaya tak terlihat terbang dan menghilang ke dalam tubuh Gouan. Gouan menjadi seperti kesurupan pada saat ini, seolah-olah dia merasa ada waktu yang tidak pada tempatnya, dia merasa seperti kembali ke adegan aslinya, dan asap merah muda memenuhi udara. Memanggil, Pedang merah kecil di tangan Nona Li terbang keluar, pedang kecil itu berubah menjadi naga merah menyala di udara, mengaum dan menghantam Gouan dengan momentum yang mengejutkan. Gouan merasa waktu terdistorsi untuk bernafas. Ketika dia bangun, naga api telah memukulnya. Dia terkejut di dalam hatinya. Ketika dia ingin bereaksi, naga api telah memukulnya. Ledakan, sebuah kekuatan besar datang, dan rasa sakit yang hebat melanda tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbang, terbang menuju bagian bawah platform tinggi. Gouan cemas dan ketakutan. Ada sekelompok kaisar suci di bawah. Dia seperti anak domba yang terperangkap di antara serigala. Kekuatan magis bawaan dari suku Desolate. Diam-diam dia kesal. Awalnya dia mengira Nona Li baru saja menerobos ke kaisar suci, jadi kekuatan magis bawaannya tidak berpengaruh padanya. Tanpa diduga, itu masih mempengaruhi satu nafasnya, yang berakibat fatal. Kekuatan magis bawaan dari klan Desolate, ini adalah kemampuan magis bawaan paling kuat di wilayah bintang Tianhuang. Kekuatan magis bawaan mereka secara alami memiliki arti waktu yang sebenarnya, yang dapat membuat musuh merasa bahwa waktu sedang kacau dan tidak dapat membedakan keadaan. Saat orang kuat bertarung, satu nafas sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati. Itulah mengapa klan Desolate begitu kuat dan bisa menjadi penguasa wilayah bintang Tianhuang. Berdengung. Sebelum Gouan bisa jatuh, cahaya menyilaukan menyala di tubuhnya, dan kemudian momentumnya melonjak, dia menari terus-menerus dengan tangannya, dan kemudian angin dari jari-jarinya melesat, seperti cahaya pedang di seluruh langit, ke arah orang-orang, di bawah, lebih dari selusin Kaisar Suci berkerudung. Momentum Gouan meroket, dan kekuatan serangannya secara alami juga meroket, angin jari itu membawa aura mematikan, dan Kaisar Suci dengan cepat mundur untuk menghindari serangan. Gouan menggambar busur di udara dan bergegas menuju altar teleportasi secepat mungkin. Karena dia tidak bisa mendapatkan tombak Kaisar Yong, Gouan tentu saja ingin menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri terlebih dahulu. Dia ingin melarikan diri. Kaisar Suci di sini sadar satu demi satu, tetapi Gouan terlalu cepat dan bergegas ke altar. Saat dia dengan cepat membuka altar, dia berbalik dan menyeringai Haha, kamu ingin membasmiku. Mimpi yang luar biasa. Senyumannya tidak sepenuhnya hilang, tetapi dengan cepat mengeras, karena dia menemukan bahwa altar teleportasi di sini sebenarnya tersegel. Para Kaisar Suci di sekitarnya juga terkejut, lalu mereka semua tertawa. Mata semua Kaisar Suci dipenuhi dengan senyuman yang ganas. Seorang Kaisar Suci tertawa dan berkata, Gouan, kenapa kamu tidak tertawa? Teruslah tertawa, hahaha. Guk-guk tua. Kaisar Suci lainnya tertawa dan berkata teruslah melarikan diri, tetap sombong, tetap sombong, terus menyerang, jangan berhenti. Huhu, lebih dari selusin Kaisar Suci datang dan mengepung Gouan. Wajah Gouan menjadi sangat jelek, dan matanya penuh ketakutan. Klan Tengu pandai melacak dan melarikan diri, pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa melarikan diri dalam situasi ini? Siapa yang menyegel altar teleportasi ini? Apakah manusia itu orang menyebalkan? Gouan memikirkan sebuah pertanyaan, dan kemudian segera menyadarinya. Jika Luli berteleportasi keluar dari sini, bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyegel altar? Karena tidak disegel oleh Luli, maka segel di sini selalu ada, jadi kemana Luli pergi? Koridor Ketika Gouan terbangun, tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, menjadi transparan sepenuhnya, dan berubah menjadi hembusan angin dan bergegas menuju koridor. Bas Dinding udara ungu menyala di langit, Gouan tiba-tiba menabrak dinding udara, dan Kaisar Suci tertawa dan berkata masih ingin melarikan diri. Bermimpilah. Boom-boom-boom. Semua Kaisar Suci di sekitarnya mengambil tindakan dan mulai menyerang Gouan dengan gila-gilaan. Gouan bergerak dengan kecepatan tidak normal, mengelak ke kiri dan ke kanan, terus mengelak. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghindarinya, ada terlalu banyak Kaisar Suci di sekitarnya, dan dia dengan cepat terkena. Aoyue, apa yang harus kita lakukan? Aoki sedang terburu-buru. Jika Gouan mati, Kaisar Suci Alam Liangyi akan memiliki keunggulan absolut, dan kemungkinan mereka mengambil Kaisar Yong Halbert hampir 0. Apa yang bisa dilakukan? Aoyue menghela nafas tak berdaya. Bisakah kita menjadi lawan dari selusin Kaisar Suci itu? Mari kita akui kekalahan kali ini, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan bertindak sembarangan. Ledakan. Setelah Gouan di sana menahan lusinan serangan, dia benar-benar tidak dapat memblokirnya, dia dipukul dengan keras oleh Kaisar Suci, kepalanya meledak, dan dia mati seketika. 3070.